Taruna Pendekar Jilid 21. Dia merasa banyak kemajuan yang telah diperolehnya, dan tak percaya kalau kesempurnaan ilmu pedang Liong Leng Cu bisa mengungguli dirinya. Liong Leng Cu segera berkata, Taishini Kiam Hoat serta Tui Hang Kiam Hoat merupakan ilmu pedang Tian Sanpei, dia tentu lebih menguasai daripada dirimu. Lagi pula untuk menggunakan ilmu pedang Tui Hang Kiam Hoat paling tidak gerak seranganmu akan menjadi cepat dengan sendirinya. Sekarang kau telah mengubah jurus serangan kilatmu menjadi serangan lamban, padahal kesempurnaan yang berhasil kau capai belum bisa mencapai seperti taraf kemampuannya, bukankah dalam pandangannya seranganmu masih terdapat banyak titik kelemahan? Menurut pendapatku lebih baik kau pergunakan sawyap Chiang Hoat dari Mpek Siau serta Yaya punya. Guru kedua dari N.I.O. Yan adalah kakek luar Liong Leng Cu yaitu Liong Chi Jeng, tapi selama ini belum pernah gadis tersebut mau mengakui dia sebagai Yaya-nya, terutama di hadapan N.I.O. Yan. Tapi sekarang, untuk membantu N.I.O. Yan dia tak sempat berpikir untuk mencari sebutan lain yang lebih tepat lagi, maka tanpa sadar dipakainya sebutan Yaya. N.I.O. Yan menjadi sangat kegirangan segera serunya tanpa terasa, hebat sekali kau Leng Cu. Perkataanmu memang ada betulnya. N.I.O. Yan memutar pedangnya membentuk satu lingkaran lebar, kemudian dengan menganggap sebagai sebilah golok besar. Serecet, dia melancarkan sebuah bacokan kilat. Sedemikian diasyatnya serangan tersebut, membuat BCN G.O. A. sendiri pun mau tak mau harus meningkatkan kewaspadaannya. Ternyata yang dipergunakannya sekarang adalah ilmu pedang Leong Heng Lak Cap Sikiam, 64 pedang berbentuk naga, dari keluarga Leong. Ilmu pedang tersebut mengutamakan kekuatan yang besar dan keras, ibarat burung hang dan naga sakti yang menari di angkasa, terutama setelah dikombinasikan dengan ilmu pukulan Sau Yap Chiang, kehebatannya sungguh berlipat ganda. Beng Hoa segera merasakan makin lama titik kelemahan yang berhasil dilihat semakin berkurang, bahkan lambat laun dia merasa agak kepayahan juga menghadapi serangan lawan. Rupanya dua pukulan yang dilepaskan oleh Sio JTK ke arahnya tadi kendati pun tidak mendatangkan cedera, namun membuat tenaga dalamnya berkurang beberapa bagian. Selain itu, dia pun enggan melukai adiknya, banyak jurus tangguh yang mematikan tak berani dipergunakan. Di antara sekian banyak kepandayan, terdapat dua jurus ilmu pedang penusuk jalan darah yang sebetulnya dapat menembus tubuh lawan andai kata tenaga dalamnya tidak mengalami kerugian, tapi berhubung selisih sedikit akibatnya kepandayan tersebut kena dipunahkan oleh N.I.O. Yan. Diam-diam Beng Hoa mulai berkerut kening, pikirnya, aku mendapat perintah untuk menghukum murid murtad ini, seandainya aku tak berhasil mebekuk adik Yan dan menggusurnya pulang, sudah pasti anggota perguruan lainnya akan berperasangka kepadaku, ya apa boleh buat, terpaksa aku harus membuatnya menderita sedikit luka. Mendadak dia mengubah permainan pedangnya, lalu berseru dengan suara nyaring, ilmu pedang tidak selalu terikat oleh suatu peraturan, mau cepat mau lambat yang penting mengikuti suara hati. Meski berat, bisa dilaksanakan seperti enteng, melakukan yang enteng bisa pula dilaksanakan dengan berat. Ilmu pedang tai simi kiam hoat adalah gerak serangan yang berat lagi lamban sebaliknya ilmu pedang tui hang kiam hoat enteng lagi lincah, kedua unsur tersebut. Sebetulnya tidak mudah untuk dikombinasikan, tapi bila kepandayan tersebut bisa dilatih hingga mencapai tingkatanku sekarang, enteng atau berat, lincah atau lambat sesungguhnya dapat dibaurkan menjadi satu. Sembari berkata, seret dia melancarkan sebuah tusukan ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, inilah jurus Likong Siasik. Likong memiridik batu, dari ilmu tui hang kiam hoat. Dengan cekatan N. Y. O. yang berkelit ke samping, sambil berkelit sembari menyerang, dia melancar carry serangan balasan dengan jurus Hwi Liyong Chaitian, naga terbang di angkasa, dari ilmu pedang keluarga Liyong. Kedua belah pihak sama-sama menyerang dengan jurus serangan yang amat cepat, tapi masing-masing pihak tak berhasil mencapai sasarannya dengan tepat. Siapa sangka di saat yang terakhir itulah serangan kilat dari beng hoat tiba-tiba berubah menjadi posisi bertahan, seperti bendungan baja yang menahan terjangan air bah, ancaman itu di bendung kuat-kuat. N. Y. O. yang tidak sempat menarik kembali serangannya, pedang tersebut kena tangkis hingga saling membentur satu dan lainnya. Kriyeng pedang N. Y. O. yang tersentil hingga mencelat sementara tubuhnya mundur dua langkah ke belakang tanpa terasa. Liyong Leng Chu yang menyaksikan jalannya pertarungan tersebut dari samping menjadi terkejut bercampur gembira, serunya segera. Beng Tai Biap, rupanya perkataan itu kau ucapkan bagiku? Harus diketahui, tadi ia menasihati N. Y. O. yang agar jangan menggunakan ilmu gabungan dari Tui Hang Kiam Hoat dan Tai Sini Kiam Hoat, alasannya karena ia beranggapan pedang cepat tak akan bisa menandingi pedang lamban, gerakan lincah sukar menghadapi gerakan lambat. Itulah sebabnya dia merasa perkataan Beng Hoat tersebut ditujukan kepadanya. Beng Hoat sama sekali tidak menggubrisnya, kembali dia membentak keras-keras, coba perhatikan dengan seksama. Pedangnya diputar membentuk lingkaran, kemudian seperti putaran roda yang kuat serangannya meluncur ke depan bergulung-gulung. Gerak ini dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, inilah jurus Sem Hoan Hoat Lun, tiga kali memutar roda hukum, dari ilmu pedang Tai Sini Kiam Hoat. Menyusul kemudian lingkaran pedang itu dikembangkan, ujang pedangnya seperti dibanduli oleh besi berat, pelan-pelan menyodok ke depan, jurus serangan yang digunakan adalah Seng Hei Hu Cha, bintang bertaburan di samudera. Betul juga, bukan saja dia dapat mengubah gerakan lamban menjadi lincah. Gerakan lincah bisa diubah menjadi gerakan lamban, semua kekuatannya bisa disalurkan seperti apa yang diinginkan. Begitulah, setelah Beng Hoa memergunakan dua macam ilmu pedang yang berbeda dikombinasikan menjadi satu sebentar lembut dan halus seperti kapas, sebentar lagi berat dan mantap seperti besi baja, kontan N.Y.O. yang tak sanggup untuk mempertahankan diri. Dalam waktu singkat dia sudah mundur sejauh delapan langkah. Liong Leng Chu yang menyaksikan kejadian ini makin lama semakin terkejut, pikirnya kemudian, Liong H.C.N.G.C.P.E. Kiam yang dimainkan N.Y.O. yang sudah mencapai separuh bagian, bila delapan belas jurus telah dipunahkan semua namun belum mampu untuk mengunggulinya, mungkin akhirnya dia akan teriwaka di ujung pedang kakaknya. Rupanya ilmu Liong Heng Lak Cap Sisi dari keluarga Liong itu bisa dipakai sebagai ilmu telapak tangan, bisa pula dipakai sebagai ilmu pedang, lagi pula Liong Heng Cap Wee Kiam merupakan petilan intisari ilmu Liong Heng Lak Cap Sisi yang khusus dipakai untuk ilmu pedang, kekuatannya betul-betul luar biasa. N.Y.O. yang dengan mengandalkan Liong Heng Cap Wee Kiam saja tak sanggup mempertahankan diri hal ini menandakan dia bakal menderita kekalahan total. Siapa sangka kalau Liong Leng Chu kaget, Beng Hoa bukan saja lebih kaget, dia malah merasa sedih bercampur murung. Yang membuat hatinya terkejut adalah ilmu silat adiknya ternyata masih jauh di atas perhitungannya semula, dengan keadaan tenaga dalam yang menderita kerugian untuk berhasil mebekuk adiknya berarti dia harus mengerahkan segenap kekuatan yang ada. Ini berarti pertarungan tak bisa diakhiri dengan care yang baik atau bahkan hanya terluka ringan pun sulit sekali. Tiba-tiba Liong Leng Chu membentak keras, Beng Hoa, kau telah menganiaya diriku, bagaimanapun jua sakit hati ini harusku balas, bagaimanapun kau sudah menganggapku sekomplotan dengan N.Y.O. yang, maka aku merasa wajib untuk menikmati rejeki bersama dengannya, menanggulangi bencana bersama pula dengannya. Kau seorang tokoh kenamaan dari dunia persilatan, maaf, terpaksa kami harus mengerubutimu. Beng Hoa tidak berbicara, sedangkan N.Y.O. yang segera berseru, aduh, hal ini mana boleh jadi? Leng Chu, terus terang saja ku katakan kepadamu, bila kau maksudkan membantuku karena ada rejeki dinikmati bersama maka kau jangan memimpikan keuntungan apa-apa, sebaliknya ada bencana ditanggulangi bersama, maka ini berarti bencana hanya akan menimpa dirimu seorang. Kendati pun sedang melangsungkan suatu pertempuran yang amat seru, namun si anak muda tersebut masih saja berbicara sambil tertawa cengar-cengir. Sereat ujung baju N.Y.O. yang tersambar hingga robek sebagian. Masih untung sambaran tersebut tak sampai membuatnya cedera, namun memaksanya mundur sejauh tiga langkah. Dari delapan belas jurus ilmu pedang Leong Heng Capwee Kiam kini sudah empat belas jurus yang digunakan, hingga sisanya tinggal empat jurus lagi. Dalam pada itu, dengan suatu gerakan cepat Tau-Tau Leong Leng Chu telah meloloskan sebuah ruyung lemas, dengan tangan kanan memegang ruyung tangan kiri memegang pedang, ia menerjang ke arah Beng Hoa. Ruyung itu berukuran panjang sedang pedang berukuran pendek, belum lagi orangnya sampai, ruyung lemas sudah menyambar datang terlebih dulu. Padahal waktu itu Beng Hoa sedang menerjang maju untuk mengejar N.Y.O. yang. Dengan jurus Hwee Hang Sao Isu, angin puyuh menyapu Leo, tampaknya ruyung lemas itu sudah hampir menyambar kakinya. Beng Hoa mengurungkan tubrukannya dan menendang ruyung lemas itu dengan jurus Tetong Tui. Begitu ia mencabangkan pikiran, N.Y.O. yang telah memutar pedangnya untuk memunahkan ancaman. Tiba-tiba Beng Hoa membalikan badan sambil menyambar cambuk lemas. Leong Leng Chu segera melompat ke samping, ruyung lemasnya ditarik membentuk satu lingkaran. Begitu Beng Hoa gagal dengan cengkeramannya, pedang yang berada di tangan kiri Leong Leng Chu telah meluncur setengah dipa ke muka langsung mengarah jalan darah Loe Kiong Hiat pada telapak. Ternyata pedang yang dipergunakan olehnya ini adalah sebilah pedang lemas. Bila tidak dipergunakan, pedang tersebut bisa dililitkan pada pinggangnya sebagai ikat pinggang. Sudah tentu Beng Hoa tak akan membiarkan jalan darah Loe Kiong Hiatnya tertusuk, tetapi berhubung dia harus melayani N.Y.O. yang berkepandaian lebih tinggi daripada Leong Leng Chu. Apalagi N.Y.O. yang telah mengubah posisi bertahannya menjadi menyerang, ia tidak sempat melanjutkan serangannya untuk merampas pedang Leong Leng Chu lagi, terpaksa dia harus berkelit ke samping. Sambil tertawa Leong Leng Chu berseru, Beng Tai Hiap ilmu silatmu sangat lihai, aku pun ingin memohon beberapa petunjukmu. Di tengah gelak tawanya, ruyung dan pedang dipergunakan bersama, bukan saja ilmu niungnya sangat aneh, ilmu pedangnya pun jauh berbeda dengan ilmu pedang yang dipergunakan tadi. Tampak ruyung lemasnya berputar dan menari-narikian kemari, ada kalanya digetarkan sampai mengeras seperti tombak, lalu menotok jalan darah dengan ujung niungnya seperti ilmu pedang penotok jalan darah, ada kalanya lemas seperti ruyung biasa. Dalam taktik ilmu silat dikatakan, tombak takut bulat, ruyung takut lurus. Ruyung merupakan sebuah senjata yang lunak, untuk digetarkan sampai lurus maka orang harus memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Sekalipun kepandayan tingkat tinggi yang dimiliki Leong Leng Chu masih dianggap biasa dan tiada sesuatu yang aneh dalam pandangan Beng Hoa, toh kepandayan yang dimiliki gadis tersebut sedikit di luar dugaannya. Ilmu pedang yang dipergunakan olehnya terhitung aneh, oleh karena pedang lemasnya tiba-tiba diluncurkan ke depan tiba-tiba ditarik kembali, gerak-geriknya semakin bertambah lincah dan gesit. Ketika kepandayannya itu dimainkan mencapai puncaknya, di mana cahaya pedangnya berkelebat lewat segera berubah. Menjadi lingkaran-lingkaran cahaya yang besar kecil tak menentu, di balik lingkaran terdapat lingkaran bahkan seringkah Ruyung tersebut menciptakan pula lingkaran-lingkaran lainnya. Sekalipun Beng Hoa tak sampai dibikin dijeri, tak urung pandangan matanya silau oleh berkelebatnya cahaya tersebut. Beng Hoa yang lihai dapat menangkap kalau di balik permainan cambuknya terdapat ilmu pedang, di balik ilmu pedangnya terdapat ilmu cambuk, jurus serangannya begitu aneh sehingga seringkali sama sekali di luar dugaannya. Diam-diam ia kebenaran, pikirnya, rupanya siluman perempuan kecil ini masih memiliki kepandayan yang begini tangguh, tampaknya aku terlalu memandang rendah dirinya. Padahal tadi bukan karena ia memandang rendah lawannya melainkan di saat Liyong Leng Chu sedang bertarung melawannya tadi, pada hakikatnya tidak memiliki kesempatan untuk memperlihatkan ilmu silatnya. Semenjak tenaga dalam Beng Hoa menderita kerugian tadi, kemampuannya sekarang tak lebih hanya setingkat lebih unggul dari adiknya. Tapi karena N.I.O. Yan dibantu Liyong Leng Chu dan bersama-sama mengerubutinya, situasi pun segera mengalami perubahan besar. Akhirnya sambil menggigit bibir Beng Hoa membentak keras, adik Yan, hati-hati kau. Sereet dia melancarkan sebuah tusukan ke depan, berkuntum-kuntum bunga pedang menyebar di angkasa seperti bintang yang bertaburan di angkasa dan jatuh menye. Bar kemana-mana, cahayanya begitu tajam sehingga amat menyilaukan mata. Kali ini jurus serangan yang dipakai bukan jurus dari Tui Hang Kiam Hoat juga bukan dari Tai Sini Kiam Hoat, melainkan jurus mematikan dari Kong Tong Pei yakni Oh Kacep Wee Pa. Karena keadaan memaksanya, maka dia mengeluarkan jurus terakhir untuk menghadapi kedua orang lawannya. Tempo hari dengan memergunakan jurus itulah dalam waktu singkat dia telah menusuk 18 buah jalan darah di tubuh N.I.O. Yan. Dengan tarafil musilah yang dimilikinya, kendatipun memergunakan jurus sampuh tersebut, sesungguhnya dia dapat tidak melukai orang, begitu pula kali ini. Hanya kali ini keadaannya sedikit agak berbeda, apakah dia bisa menahan diri sehingga tak sampai melukai N.I.O. Yan, sesungguhnya ia sendiri pun tidak yakin. Sebab ketika N.I.O. Yan menemu dengannya tempoh hari, ilmu silat adiknya masih selisih jauh dengannya, sebaliknya kali ini selisih mereka tak banyak sehingga dia harus melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga. Di tengah bentakan nyaring, cahaya pedang sebentar mengumpul sebentar membuyar. Beng Hoa melompat keluar dari arena, N.I.O. Yan berdiri serius dengan pedang tersilang di depan dada, sebaliknya aliong lengcu berdiri di sisinya seperti patung. Terdengar Beng Hoa berkata dengan sedih, N.I.O. Yan, terima kasih atas kebaikan hatimu yang tak sampai melukaiku. Tak usah menunggu sepuluh tahun lagi, ilmu silatmu sudah pasti dapat mengungguli aku. Cuma ilmu silat bagaikan air dapat melajukan sampan, tapi dapat pula menenggelamkan sampan, aku harap kau bisa baik-baik menjaga diri. Ternyata jurus Soh Kacap Wee Pa yang dipergunakan Beng Hoa sama sekali tak berhasil menusuk tubuh N.I.O. Yan, malahan sebaliknya di atas pakaiannya muncul tujuh buah lubang kecil sebesar matu uang. Milah hasil serangan yang dilakukan N.I.O. Yan dengan mempergunakan jurus Pak Tujit Seng. Tempo hari, setelah N.I.O. Yan menderita kerugian besar di tangan Beng Hoa akibat jurus Soh Kacap Wee Pa, ia memeras otak untuk mencari akal untuk mengatasi serangan tersebut. Apa yang dia pikirkan waktu itu pun hanya terbatas sampai menahan serangan tersebut. Pada hakikatnya dia tak berani memikirkan bagaimana caranya mematahkan serangan tersebut. Setengah tahun lamanya dia mengasah otak namun tak sebuah kerupun yang berhasil dia peroleh. Sampai akhirnya setelah dia memahami bagaimana caranya untuk mengerahkan tenaga seperti apa yang dilakukan Siowet Kek dengan ilmu pukulan Soh Yap Cilyang Hoa. Lalu mendapat petunjuk pula dari Beng Hoa, satu ingatan lantas melintas dalam benaknya. Ia berpendapat dengan menggunakan jurus Leong Heng Cap Wee Kiam yang keras tiba-tiba diubah menjadi jurus Pak Tujit Seng yang lincah besar kemungkinan dia dapat meraih kemenangan secara tak terduga. Jurus Pak Tujit Seng merupakan salah satu jurus serangan yang dilatih paling matang olehnya di antara jurus-jurus Tui Hang Kiam Hoa lainnya. Sebagai mana diketahui, dalam setengah babak pertarungan yang pertama tadi, dia mencoba untuk mengombinasikan ilmu Tui Hang Kiam Hoa dengan Tai Sini Kiam Hoa untuk mencoba mendesak musuhnya, akan tetapi kombinasi tersebut sama sekali tak menimbulkan hasil apa-apa bahkan terlihat banyak titik kelemahan dari permainannya. Kemudian setelah mendapat petunjuk dari Beng Hoa, dalam babak terakhir dari pertarungan itu, ia mengubah ilmu pedangnya dengan ilmu pedang Leong Kiam Hoa. Itu pun hanya terbatas bisa membendung kekuatan lawan. Oleh karena itu, dia menduga Beng Hoa tak akan pernah menduga dia akan mengubah jurusnya secara tiba-tiba dengan memakai jurus sampuh dari perguruannya. Akan tetapi, kendatipun dia bertarung dengan persiapan yang matang, namun dia sama sekali tak menyangka kalau dia dapat mengalahkan kakaknya dengan mengandalkan jurus tersebut. Sesudah termangu-mangu sesaat, dia pun berkata, Tempoh hari kau telah mengampuni selembar jiwaku, kali ini aku pun tidak melukaimu, anggap hutang-priutang di antara kita sudah impas. Oh kacap Wee Pa dan Pak Tujit Seng berarti satu jurus dibalas dengan satu jurus, siapapun tidak usah berhutang kepada yang lain. Sedangkan mengenai usahamu untuk membersihkan perguruan Tian San Pei dari murid murtad, itu merupakan urusanmu sendiri, aku tak ingin mencampuri masalah tersebut. Sementara mengucapkan perkataan tersebut diam-diam dia pun bersyukur di hati, untung aku berhasil memahami teori bagaimana caranya mengatur tenaga menurut keadaan, kalau tak bisa mengerahkan tenaga sesuai dengan yang dibutuhkan, tak mungkin aku bisa membuat tujuh lubang kecil di atas pakaiannya. Begitulah selesai berkata dia lantas menatap wajah Beng Hoa lekat-lekat. Dengan suara sedih Beng Hoa berkata, menurut peraturan dunia persilatan aku telah menderita kekalahan di tanganmu. Soal pembersihan perguruan Tian San Pei sudah tak bisa kucampuri lagi. Aku hanya berharap Kasudi mengingat-ingat perkataan terakhirku ini, baik-baiklah mempergunakan ilmu silatmu untuk kepentingan orang banyak. Jangan sudah salah melakukan kesalahan lagi, nah aku pergi dulu. Pada waktu itu hampir saja N. Y. O. Yan memanggil kakak tapi akhirnya dia masih bisa menahan diri. Ketika berpaling, bayangan tubuh Beng Hoa sudah tak tampak lagi, semuanya itu membuat N. Y. O. Yan menitikan air mata. Pelan-pelan dia berpaling, tampak olehnya Liong Leng Cu masih tetap berdiri kaku di tempat semula. Mendada N. Y. O. Yan menjerit keras dengan perasaan terkejut, A. A. B., Ruyung Lemasmu. Rupanya Ruyung Lemas yang masih tergenggam di tangan gadis tersebut tinggal sepotong yang amat kecil. Pada saat itulah Liong Leng Cu dapat menenangkan hatinya, bagaikan baru mendusin dari impian dia. Ia berkata, ilmu pedang Beng Hoa benar-benar lihai sekali, sewaktu dia mempergunakan jurusoh kacap W. E. Pa tadi, aku khawatir dia akan melukaimu, maka tanpa mempedulikan risikonya ku gunakan Ruyung Lemasku untuk menerobos lingkaran cahaya pedangnya. Siapa tahu, A. 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 I., seandainya dia berniat melukaiku, mungkin sepuluh lembar jiwaku pun akan ludes semua di tangannya. Rupanya selama berlangsungnya pertarungan kilat tadi, N. Y. O. Yan hanya memusatkan seluruh pikiran dan perhatiannya terhadap ujung pedang musuh dan diri, terhadap keadaan di sekeliling sana boleh dibilang melihat tapi tak melihat, mendengar tapi tak mendengar. Bagaimana kah kera Liong Leng Chu membantunya dia sama sekali tidak tahu. Tapi sekarang dia telah tahu, rupanya kemenangan yang berhasil diraihnya, justru atas jasa Liong Leng Chu. Seandalnya tiada bantuan Liong Leng Chu, mungkin beberapa buah jalan darahnya pun akan tertusuk oleh pedang Beng Hoa. Tapi kalau dibicarakan, alasan utama dari kemenangan yang berhasil dicapainya tadi bukan bantuan dari Liong Leng Chu melainkan kebajikan Beng Hoa yang tak ingin melukai mereka yang tidak bersalah. Berhubung dia tak ingin melukai orang yang tak bersalah, maka di saat Liong Leng Chu mengusik tadi, terpaksa dia harus menggunakan ilmu pedang yang cepat untuk mengurungi ruyung lemasnya. Sekalipun gerak serangan tersebut dilakukan dengan kecepatan luar biasa akan tetapi hal tersebut sudah cukup memberi kesempatan kepada N.I.O. Yan untuk menerobos masuk. Setelah terkejutnya lewat, sambil tertawa N.I.O. Yan berkata, bukan cuma 10 lembar jiwa, melainkan 18 lembar jiwa. 18 jiwa? Maksudmu dengan keheranan dan tidak habis mengerti Liong Leng Chu bertanya. Coba kau hitung kutungan ruyung lemasmu itu, bukankah ruyung tersebut sudah terpapas jadi 18 bagian? Dengan teliti Liong Leng Chu menghitung jumlah kutungan ruyung lemas yang berserakan di tanah itu, benar juga, jumlahnya 18. Tanpa terasa dengan perasaan terkesiap dia menjulurkan lidahnya sembari berkata, Juru Soh Kacap Wee Pa betul-betul sangat lihai, seandainya jurus tersebut ditujukan ke tubuhku, sudah pasti 18 lembar jiwaku sudah lenyap. N.I.O. Yan tertawa. Sekarang dua lembar jiwa kecil kita telah berhasil diselamatkan, aku pikir sudah sepantasnya kalau kita tengok bagaimanakah keadaan empek Siaw. Setelah diingatkan kembali, Liong Leng Chu baru teringat pada empeknya tersebut, buru-buru mereka berangkat ke atas bukit. Riwayat Siluman Perempuan Kecil Siaw ditotok jalan darahnya oleh Beng Hoa dengan mempergunakan ilmu menotok yang khusus, setelah lewat satu jam kemudian, kesadarannya telah pulih kembali, tapi tubuhnya masih belum dapat bergerak sedikit pun jua. Sambil berjongkok, Liong Leng Chu memeriksa keadaan luka di tubuh empeknya, lewat beberapa saat kemudian dengan kening berkerut dia baru berkata, N.I.O. Yan kau kemari, aku tak dapat membebaskan totokan jalan darah dari engkohmu. Mendadak dia teringat kalau N.I.O. Yan tidak mengakui Beng Hoa sebagai engkohnya, maka buru-buru dia berkata, aku tak dapat membebaskan pengaruh totokan dari Beng Hoa. N.I.O. Yan berjalan menghampiri mereka, ketika sorot matanya terbentur pada sebutir pil yang masih berada dalam telapak tangan Siaw Witke, ia berseru tertahan, kemudian katanya, pil tersebut? Pil ini ditinggalkan Beng Hoa setelah dia menotok jalan darah pempek Siaw, katanya pil tersebut merupakan pil Siaw Wan Wan dari kuil Siaw Lim Si, khasiatnya bisa menyembuhkan berbagai luka dalam secara jitu. Entah benar tidak ucapannya itu? Kalau toh dia berkata demikian, aku rasa tidak bakal salah lagi. Liyong Leng Chu tertawa. Betul, meski Beng Hoa agak sedikit jahat, namun bukan cuma kau saja yang percaya kepadanya, aku pun amat mempercayai perkataannya. Mendadak dia menemukan suatu perubahan aneh pada mimik wajah Siaw Witke, tergerak hati Liyong Leng Chu, dengan cepat dipungutnya pil Siaw Wan Wan tersebut dari telapak tangan orang. Sementara itu, di dalam sekilas pandang saja Niyoyan sudah mengetahui ilmu menotok dari aliran manakah yang telah dipergunakan Beng Hoa, dia merasa sangat lega, katanya sambil tertawa, oh ha, rupanya dia menggunakan ilmu totok tai si misi dari Tian Sanpe untuk menotok jalan. Darah Temtian Hiat Jika ilmu totok aliran lain akan berpengaruh jelek atau paling tidak merugikan kesehatan badan orang, maka ilmu totok jalan darah yang digunakan olehnya justru dapat membantu hawa murni berhimpun kembali ke dalam pusar, bukan saja tidak merugikan bagi kesehatan badan bahkan bermanfaat sekali. Apalagi totokan jalan darah yang digunakan pun bukan totokan berat, sekalipun tanpa bantuan orang lain, tiga jam kemudian jalan darah-darah tersebut akan bebas dengan sendirinya. Tapi aku tak sabar menunggu dua jam lagi baru bisa berbicara dengan Empek Siaw. Tentu saja kita tak bisa membiarkan Siaw Lociampu berbaring terus di sini. Tak usah khawatir, aku akan segera membebaskan totokan jalan darahnya. Eh eh eh, tunggu dulu mendadak Leong Leng Cu berseru keras. Kemudian dia jejalkan pil Siawanwan ke dalam mulut Siawit Kek. Rupanya dia cukup mengetahui watak empeknya ini, ia khawatir bila jalan darahnya dibebaskan lebih dulu, maka ia enggan menelan pil mestika hadiah Beng Hoat tersebut betul juga, setelah totokan jalan darahnya dibebaskan, sambil tertawa getir Siawit Kek berkata, dengan menelan pil Siawanwan tersebut, berarti aku telah berhutang budi kepada Beng Hoa. Entah sampai kapan hutang budi kuliu baru bisa dibayar kembali. Empek Siaw, yang penting sekarang adalah kesehatan badanmu, kata Leong Leng Cu cepat. Beng Hoa bukan terhitung orang yang kelewat jahat, sekalipun dia pernah. Menganiayaku asal aku tidak menuntut balas kepadanya anggap saja utangmu itu sudah kubayarkan kepadanya. Aha, itu omongan anak kecil, seru Siawit Kek sambil tertawa. Namun sekalipun harus kubayar budi tersebut juga tak ku ketahui bagaimana cara membayarnya, ya untuk sementara waktu tak usah dipikirkan lebih dulu. Eni yao Siaw hiap, aku harus mengucapkan banyak terima kasih dulu kepadamu. Leong Leng Cu cekikikan setelah mendengar ucapan itu, tukasnya tiba-tiba, empek Siaw, kau tak usah sungkan-sungkan kepadanya. Aku pernah membantunya, kali ini sudah sepantasnya jika dia pun membantuku. Kau tak usah mencatat budi kebaikan tersebut atas namamu lagi. Siaw LF, Kek seperti memahami akan sesuatu, setelah memandang mereka secara bergantian, katanya kemudian dengan senyum dikulung, Aha, betul. Bicara hubunganku dengan kedua orang tuamu yang telah tiada, Eni yao Siaw hiap memang bukan orang luar lagi, baiklah, akan ku terima budinya tanpa sungkan-sungkan. Ucapan tersebut mengandung maksud ganda, kontan saja Leong Leng Cu menjadi tersipu-sipu. Kembali Siaw Itkek berkata, Setelah menelan pil Siaw Huan-Huan, paling tidak tenaga dalamku akan pulih 3-4 bagian besok. Kecuali ada jagoan tangguh seperti Beng Hoa yang menyatroni kita, kalau cuma kawan antikus tak akan kupikirkan lagi di hati. Eni yao Siaw hiap, apakah kau masih ada urusan lain? Maaf lo Ciam Pue, Eh, aku memang masih ada persoalan yang harus diselesaikan, aku bermaksud akan berangkat besok pagi. Leng Cu, bila kau ingin membalas dendam kemarian ayahmu, besok kalian boleh berangkat bersama-sama. Tak usah menunggu sampai kekuatanku pulih kembali. Leong Leng Cu segera tertawa. Empek Siaw, tak perlu mengkhawatirkan diriku, yang penting jaga kesehatan badanmu baik-baiki. Mendadak Siaw Itkek menepuk kepala sendiri sembari berseru. Aha, betul. Coba kau lihat, betapa pikunnya akui. Leong Leng Cu kembali tertawa, Empek Siaw, kau hanya tahu memikirkan orang lain tapi tak tahu memperhatikan diri sendiri, kau memang tampaknya rada pikun. Dia mengira Siaw Itkek hanya berbicara mengikuti pembicaraannya saja, siapa tahu Siaw Itkek justru tertawa terbahak-bahak. Dengan tertegun Leong Leng Cu segera menegur, Empek Siaw, apa yang kau tertawakan? Bukan begitu maksudku, kata Siaw Itkek sambil tertawa. Aku maksudkan, ehm, ehm, haah, haah, kini sudah ada orang yang jauh lebih mampu membantumu, tapi aku masih saja mengkhawatirkan kau, bukankah hal ini kelewat pikun? Tentu saja Leong Leng Cu maupun Nye Oyan tahu apa yang dimaksudkan kakek tersebut, namun mereka merasa kurang leluasa untuk membantah, apalagi menerangkan kalau mereka tak lebih hanya teman biasa saja. Leong Leng Cu segera mengalihkan pembicaraan ke soal lain, sambil celingukan ke sana kemarik katanya kemudian, entah adik Teng sudah bangun belum? Mari kita pulang untuk menengoknya. Empek Siaw, soal membalas dendam lebih baik kita bicarakan di kemudian hari saja, sekarang apakah kau sudah dapat berjalan sendiri? Siaw Itkek sangat mengkhawatirkan keselamatan putranya, sambil menghimpun tenaga ujarnya, pil Siaw Wan Wan betul-betul obat mujarab yang dapat menyembuhkan luka dalam, bukan saja aku dapat berjalan sendiri bahkan sudah dapat beradu ilmu meringankan tubuh dengan kalian. Sampai di rumah dijumpainya bocah tersebut masih tidur amat nyenyak, paras mukanya telah berubah menjadi merah kembali. Dengan perasaan lega Siaw Itkek berkata, hawa mumi yang berada dalam tubuhku terasa bergulung-gelung, rupanya pil Siaw Wan Wan sudah mulai menunjukkan khasiatnya. AKN ingin melakukan semadi sebentar. Lengcu, coba kau kumpulkan sedikit kayu bakar, sekalian berburulah dua ekor kelinci air untuk menjamu tamu. Aha, kau seorang tentu tak bisa melakukan pekerjaan sebanyak ini, N.I.O. Siaw Hiap, tentunya kau bersedia membantunya bukan? Kau toh bukan orang luar, aku tak usah sungkan lagi denganmu. Lengcu tahu kalau dalam ruangan masih tersedia kayu bakar, sudah barang tentu dia pun memahami maksud hati Siaw Itkek. Cuma dia memang ingin berbicara 4 metu dengan N.I.O. Yan, maka dia segera menyanggupi dengan cepat. N.I.O. Yan sebagai tamu tentu saja tak bisa menolak permintaan Tuan rumah, setelah Siaw Itkek berkata demikian, sudah barang tentu dia pun harus menuruti perintahnya itu. Sambil berjalan bersanding mereka berdua meninggalkan mangan tersebut tapi berhubung Siaw Itkek telah menggoda. Mereka tadi, maka untuk beberapa saat kedua orang itu tak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Tanpa terasa sorot meti mereka berdua saling bertemu satu sama lainnya, tiba-tiba N.I.O. Yan tertawa. Apa sih yang menggelikan Liong Leng Cu segera menegur? Orang-orang itu memanggilmu sebagai siluman perempuan kecil. Kau sendiri tukas gadis itu cepat. Kembali N.I.O. Yan tertawa. Terus terang saja, di saat aku baru berkenalan denganmu dulu, aku pun merasakah seperti membawa hawa siluman, tak salah lagi kau dikatakan sebagai siluman perempuan kecil. Bukan cuma seperti, tapi pada hakikatnya memang sesungguhnya, bukan sedikit, tapi amat banyak, bukankah sesungguhnya kau pun berpendapat demikian? Kata si Nona tertawa. N.I.O. Yan segera tertawa bergelak. Ha 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 ha, kau memang cukup tahu diri. Tiba-tiba Liong Leng Cu menarik wajahnya kemudian berseru, kalau toh kau sendiri pun berpendapat demikian, setelah mendengar orang-orang itu memanggilku sebagai siluman perempuan kecil, apalagi yang menggelikan hatimu. Aku merasa geli karena mereka hanya melihat setengah dari siluman perempuanmu. Ucapan ini kontan saja membuat Liong Leng Cu menjadi tertegun, serunya beberapa saat kemudian, ucapanmu makin lama makin aneh, aku toh tak pandai mengubah diri memangnya masih ada aku yang lain? Bukan kau pandai mengubah diri, sesungguhnya kau masih mempunyai kau dari sudut pandang lain. Di satu bagian adalah seorang siluman kecil, hal itu menurut pandangan orang, di lain pihak kau bukan siluman perempuan cilik, kau adalah kau yang sesungguhnya. Oh, menurut apa yang kau ucapkan itu, macam apakah diriku dari sudut pandangan yang lain? Kau adalah seorang bocah perempuan yang lincah, menarik hati dan baik. Cis, berapa si usiamu tahun ini? Tak tahu malu, masa aku pun kau sebut bocah perempuan. Aku ingin bertanya kepadamu, dari mana pula kau tahu kalau aku demikian? Sewaktu mendengar Ren Yeoyan mengatakan dirinya lincah, menarik hati tadi, meski wajahnya pura-pura cemberut padahal hati kecilnya merasa manis dan hangat. Dengan wajah sungguh-sungguh En Yeoyan berkata, di dalam pandangan orang lain, mungkin hawa silumanku jauh lebih banyak dari dirimu, oleh sebab ini aku malah merasa takut, aku takut bila kau sudah tak pantas disebut siluman perempuan lagi, maka kita pun tak bisa berkumpul lagi karena bukan sejenis. Ah, ngacobe lo saja kau ini, siapa sih yang berkumpul karena sejenis? Tahukah kau dari mana aku peroleh sebutan siluman perempuan kecil itu? En Yeoyan tertawa. Usiamu masih kecil, tapi membuat keonaran di mana-mana, terutama sekali mencari gara-gara dengan para tokoh silat yang sudah punya nama, tak heran kalau orang lain memanggilmu sebagai siluman perempuan kecil. Jangan berbicara yang lain, bibiku adalah lakjiu koan imb yang termasuhur karena judesnya, tapi dia toh kau buat sampai menangis tak bisa tertawa pun, tak dapat. Marahkah kau kepadaku karena bibimu ku permainkan terus terang saja, aku sendiri pun ingin menempeleng. Bibiku ini, kata En Yeoyan sambil tertawa, cuma lantaran. Memandang si kiat piawko maka mau tak mau niatku harus diurungkan. Sekarang kau telah menggodanya habis-habisan, untuk berterima kasih pun tak sempat, mengapa aku harus marah kepadamu. Cuma, aku tak setuju kalau kau mengusik para tokoh kenamaan lainnya tanpa sebabmu sabab. Aku mengusik mereka j karena sebab-sebab tertentu, apa sebabnya tanya En Yeoyan tertegun. Aku sengaja memamerkan ilmu silat kekeluargaku dan sengaja mengusik orang-orang kenamaan dunia persilatan, tujuanku tak lain adalah untuk menarik perhatian musuh besarku. Dengan cepat En Yeoyan menyadari hal itu, serunya dengan CCROH, rupanya begitu, jadi lantaran kau tak berhasil menemukan musuh besarmu maka kau menginginkan musuh besarmu yang datang mencarimu. Benar, ayahku mati secara mengenaskan di tangan Pek Teo Usamca, waktu itu usiaku sudah 10 tahun, aku masih ingat jelas wajah musuh besarku itu. Tapi sebeban hari ini, aku tidak tahu kalau dia ada di Bukit Unta Putih. Dia ingin membabat rumput sampai ke akarnya, aku yakin dia pasti akan mencariku. Siapa tahu dugaanku tersebut hanya benar setengah karena dia hanya mengutus seorang muridnya saja. Perkembangan peristiwa ini menurut pendapatku justru makin menguntungkan bagaimu. Dewasa ini paling tidakkah sudah tahu jejak musuh besarmu itu. Benar. Oleh sebab itu kau tak usah menasihati aku lagi, sebab mulai hari ini aku pun tidak ingin mengusik jago-jago kenamaan dari dunia persilatan lagi tanpa sebab-sebab tertentu. Bicara sampai di sini, mendadak dia seperti teringat akan sesuatu, segera tanyanya kepada N.I.O. Yan, kau bilang perkembangan situasi hari ini justru menguntungkan diriku, sepamaksudmu. Sementara N.I.O. Yan masih memutar rotak untuk mencari kata-kata yang dirasakan lebih halus sehingga tidak sampai menyinggung perasaan gadis tersebut, sambil tertawa Lyong Leng Cu telah berkata lagi, kau tak usah terlalu memikirkan soal gengsi atau nama baikku, aku sudah mengetahui maksudmu itu. Baru muridnya saja aku sudah bukan tandingannya, apalagi kalau P.O. Usan Cu turun tangan sendiri, mungkin dendam sakit hatiku belum lagi tertuntut, aku sudah keburu tewas di tangannya, bukankah begitu? Ketika bicara sampai di situ, mendadak ia seperti teringat lagi akan suatu peristiwa lain, kembali gadis itu tertawa, apakah tulisan yang berbunyi, omong besar seperti katak dalam sumur, adalah hasil karyamu juga? N.I.O. Yan segera tertawa. Aku merasa mendongkol sekali dengan perbuatan kedua orang murid P.O. P.O. Usan Cu, maka sengaja kuukir tulisan tersebut di atas batu untuk menertawakan mereka. Mengapa kau menanyakan soal ini? Liong Leng Cu menghela nafas panjang. A.I., kalau dibicarakan yang sesungguhnya, bukankah aku sendiri pun ibarat katak dalam sumur? Dahulu, aku mengira setelah berhasil melatih ilmu silat keluarga ku, maka sakit hati tersebut bisa ku tuntut balas. Tapi sesudah menyaksikan ilmu silat imun Lui, rasanya bila aku ingin mengungguli gurunya, paling tidak aku harus berlatih lima tahun lagi, meski itu pun belum tentu akan berhasil. N.I.O. Yan bungkam, lewat beberapa saat kemudian ia berkata, Leng Cu, aku, aku harap kau bisa memahami. Memahami apa tanya Liong Leng Cu dengan wajah tertegun, M. dengan agak tergagap. N.I.O. Yan berkata, Maaf seribu kali maaf aku tak dapat membantumu. Paling tidak dewasa ini masih belum dapat lain kali, andai kata, andai kata. Paras muka Liong Leng Cu berubah secara tiba-tiba, katanya dengan suara dingin, Siapa sih yang membutuhkan bantuanmu? Soal membalas dendam merupakan persoalanku sendiri, apalagi aku tak pernah mohon bantuan darimu. Bukan begitu maksudku, dendam sakit hati kematian orang tua sudah sepantasnya kalau dibalas dengan kekuatan sendiri. Tapi bila ada sahabat karib yang akan membantumu dari samping, itu pun bukan suatu halangan bagi usahamu. Leng Cu, kau pernah membantuku, membuat aku lolos dari penghinaan dan cembeohan orang, soal itu tertanam dalam-dalam di hati kecilku, bahkan jauh lebih mengharukan titik hatiku dari pertolonganmu untuk menyelamatkan jiwaku. Seharusnya, di dalam usahamu membalas dendam kali ini, tiada alasan bagiku untuk tidak membantu, namun sekarang aku masih harus mencari seseorang, aku, aku betul-betul mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan kepadamu. Liong Leng Cu segera tertawa dingin, He-eh, 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 pertama, aku sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu. Kedua, aku pun tak berani menganggap diriku sebagai sahabatmu, kau pun tak usah menganggapku sebagai sahabat karib yang harus diutamakan. Ketiga, siapa orang yang hendak kau cari tiada sangkut pautnya denganku, kau tak usah memberitahukan soal ini kepadaku. Jadi mau apa kau sekarang, sama sekali tiada sangkut pautnya dengan diriku, kau pun tak usah terikat lantaran persoalan pribadiku. Leng Cu, kau marah kepada ku tanya yang iye oyan lembut. Siapa sih yang punya waktu marah kepadamu ucap? Liong Leng Cu hambar. Hektometer, aku pun sudah tahu siapa yang hendak kau cari. Dialah sahabat karibmu yang sebenarnya, dan dia pula yang pantas untuk marah kepadamu. Kalau aku, HMM aku mana punya hak untuk marah kepadamu. N.I.O. yang tertegun setelah mendengar ucapan tersebut, buru-buru serunya, Leng Cu ka salah paham, kau anggap siapa yang hendak ku cari? Siapa yang sudi mengurusi dirimu? Mau mencari siapa? Apa urusannya denganku? Kau anggap aku hendak mencari Enci Leng, bukankah begitu? Kalau memang demikian, aku akan memberitahukan kepadamu, kali ini aku bukan pergi untuk mencarinya. Siapa sih yang mengurusi kau hendak mencari siapa? Teriak Liong Leng Cu dengan suara keras. Mau mencari Enci juga boleh, mencari adik juga tak jadi soal. Mau menjadi dingin seperti es, Leng Pinji, juga boleh, mau mencari panas bagai api juga bukan urusanku, mengapa aku harus mencampuri urusanmu? Kau tak usah memberitahukan kepadaku, aku pun tak sedih untuk mendengarkan. Sembari berseru dia lari meninggalkan tempat itu. Enie Oyan segera mengejar dari belakang sambil berseru, Nona Liong, dengarkan dulu perkataanku, bersedia bukan? Tak sudi. Tak sudi. Aku tak sudi mendengarkan ucapanmu lagi, teriak Liong Leng Cu sambil menutup lubang telinganya dengan jari tangan. Kalau kau tak mau mendengarkan ya sudahlah, mengapa? Mesti pakai lari segala? Enie Oyan, kau tak tahu malu, si muka tebal, aku lari dengan kakiku sendiri, mengapa kau harus mengikutiku terus-menerus? Enie Oyan segera tertawa. Ya, tentu saja aku harus mengikutimu terus, sebab Empek Siaw yang menyuruh aku mengikutimu kemari. Liong Leng Cu segera sadar kembali dari sewaknya, dengan cepat dia berpikir, Ya, betul, sekalipun aku tak senang hati juga tidak seharusnya ku tunjukkan muka masamku kepadanya. Karena berpikir demikian, maka dengan suara yang jauh lebih lembut dia berkata, Masih ingatkah kau, Empek Siaw menyuruh kita berdua melakukan apa? Ya, tentu saja masih ingat, tentu saja masih ingat. Ia menyuruh kita berburu kelinci dan mencari kayu bakar. Kalau begitu kita membagi tugas saja, biar aku yang berburu kelinci, sedang kau mencari kayu bakar. Tak bolehkah aku mengikuti kau berburu kelinci dulu kemudian baru mencari kayu bakar? Rucap Nyeoyan sambil tertawa. Tidak bisa, tidak bisa. Jika kau masih saja cengar-cengir macam kuda merinyis, jangan salahkan kalau aku tak akan menggubris dirimu lagi. Aai, akhirnya Nyeoyan menggelengkan kepalanya sambil menggeleng, kau memang selalu memikin susah aku saja. Tapi dia cukup mengetahui watak Liyong Leng Chu, maka di hatinya dia punya rencana bila rasa dongkol gadis itu sudah meredah, barulah dia akan memberi penjelasan kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Nyeoyan telah mengumpulkan setumpuk ranting kering, sedangkan Liyong Leng Chu pun telah berhasil memburu dua ekor kelinci liar. Tapi agaknya dia masih marah pada Nyeoyan, sekembalinya di rumah sepatah kata pun tak ada yang diucapkan. Sementara itu paras muka si Yawet Kek pun sudah membaik, dia baru saja melakukan semadi, melihat kemunculan muda-mudi tersebut ujarnya sambil tertawa, pil si Yawawan-wan memang sungguh hampuh, kini kondisi badanku telah membaik seperti sedia kala, mungkin besok pun tenaga dalamku sudah kembali empat-lima bagian. Eee, mengapa kalian? Mengapa bermuram durja dan tidak senang hati? Terpaksa Liyong Leng Chu harus tertawa. Aha, tidak apa-apa. Aku hanya mengkhawatirkan keadaanmu, melihat kau bisa pulih kembali secepat ini, hatiku pun turut gembira. Terima kasih banyak atas perhatianmu. Musuh besarmu terlampau tangguh, tak heran kalau kamu berdua jadi bermuram durja. Cuma, kalau menurut pendapatku, bila pihak lawan hanya Pek Teo Usancu seorang, kerjasama kalian berdua belum tentu kalah. Huh, siapa yang kesudian minta bantuannya Liyong Leng Chu menjengek dingin? Si Yawit Kek mengirasi nona malu-malu kucing, maka katanya sambil tertawa, baik, baik, soal mau kerjasama dengan siapapun adalah urusanmu sendiri, aku tak ingin mencampurinya. Dengan turut adanya si Yawit Kek, maka suasana yang semula kaku, kini menjadi lebih baik. Liyong Leng Chu tak ingin menunjukkan sikap yang kelewat kaku, maka dia pun mengajak N.I.O. Yan bergurau kembali. Di saat bersantap malam, tiba-tiba Liyong Leng Chu berkata, M.Pek Siow, aku ingin menanyakan satu hai kepadamu, soal apa? Apa sih yang menyebabkan ayahku bermusuhan dengan Pek Teo Usan Chu di masa lalu? Sesungguhnya inilah persoalan yang ingin diketahui N.I.O. Yan semenjak tadi, hanya dia kurang leluasa untuk menanyakan secara langsung kepada Liyong Leng Chu. Tapi kini, dia pun baru tahu kalau Liyong Leng Chu sendiri pun tidak tahu. Aku sendiri pun kurang jelas, demikian Siowit Kek berkata. Sebelum meninggal dunia apakah ibumu pernah meninggalkan sesuatu kepadamu? Ya, dia telah menyerahkan kitab pusaka ilmu pukulan dan ilmu pedang dari keluarganya dan ayah kepadaku. Selain kitab ilmu pukulan dan ilmu pedang apakah masih ada benda lainnya? Agak tertegun Liyong Leng Chu mendapat pertanyaan tersebut. Tidak, ia menggeleng, mengapa Empek Siowit menanyakan persoalan ini kepadaku? Aha, tidak apa-apa, aku hanya menduga saja, Empek menduga apa? Aku ingin tahu apa yang mendorong Pek Teo Usan Juit Bunpoh mencelakai ayahmu. Menurut dugaan Empek, apa yang menjadi penyebabnya cepat Liyong Leng Chu bertanya. Kaketmu bergelar Giyok bin Liyong Ong, Raja Naga berwajah kemala, tahukah kau apa arti julukan tersebut? Mungkinkah semasa mudanya dulu, kakeku berparas tampan? Ya benar. Tapi masih ada dua maksud lagi. Pertama, karena ilmu silatnya kelewat tinggi, maka julukan Raja Naga melambangkan kewibawaannya. Aku tahu maksud itu lapi, apa pula arti yang lain? Raja Naga melambangkan hok dan kui atau kekayaan dan keanggunan, bukankah dalam dongeng sering orang melambangkan harta karun berada dalam istana Naga? Kaketmu adalah seorang tocu, pemilik pulau, di Lemhei, menurut penuturan seorang bulim Ciam Pual, ia adalah seorang pencuri budiman yang sepanjang tahun selalu malang. Melintang di tengah lautan dan membajak orang kaya untuk menolong fakir miskin, bayangkan saja, sepat tidak mungkin harta kekayaannya yang menumpuk di pulaunya amat melimpah. Liong Lengcu segera tertawa getir. Sewaktu ibu mengajakku melarikan diri dulu, kami pernah mengalami masa yang paling sulit, seringkali kami kehabisan uang, bahkan aku pun pernah menjadi seorang pengemis. Tapi Itbonpoh tidak tahu hal tersebut. Mungkin dia mengira sedikit banyaknya ayahmu masih mempunyai beberapa macam benda mestika yang tak ternilai harganya, kemudian timbul keserakahannya untuk merampas mestika tersebut apalagi di samping benda mestika bisa jadi dia pun mengincar kitab ilmu pukulan dan ilmu pedang milik keluarga ayahmu. Mendengar hal ini, memang masuk akal. Maka Liong Lengcu lantas berkata, ketika malapetaka muncul dulu, ibu sendiri juga tidak tahu apa sebabnya hal itu bisa terjadi. Tapi kalau kita pikir sekarang, rasanya memang disebabkan dua hal tersebut kami tak punya mestika, tapi untung saja kitab pusaka keluarga kami pun tak sampai dirampas olehnya. Lain halnya dengan N.Y.O. Yan yang mengikuti pembicaraan tersebut dengan mulut membungkam, dia merasa agak curiga terhadap perkiraan si Awitkek yang dibilang masuk akal itu. Diam-diam pikirnya kemudian, walaupun ilmu silat Itbonpoh waktu itu belum mampu menandingi ayah Lengcu, paling tidak dia terhitung seorang jagoan kelas satu di dalam dunia persilatan, biasanya manusia macam begini paling gampang mencari kekayaan dari bidang apapun, rasanya kurang cocok. Kalau dibilang dia mau menyerempet bahaya hanya disebabkan harta kekayaan belaka. Sebaliknya kalau dibilang lantaran kitab ilmu silat, betul dugaan ini mendekati kebenaran, tapi aliran ilmu silat yang dianut Itbonpoh berbeda sekali dengan aliran ilmu silat keluarga Lengcu, Sekalipun ia berhasil memperoleh kitab pusaka keluarga Lengcu, untuk mempelajari isinya ia harus membuang dulu kepandayan yang pernah dipelajari, kemudian berlatih kembali sejak awal. Jelas hal ini membutuhkan waktu yang lama dan kesulitan yang amat besar. Jadi mustahil bila dia mengincar kitab pusaka itu untuk kepentingan sendiri, kecuali kalau dia ingin mewariskan kitab itu untuk keturunannya, kalau tidak, mungkinkah dia bersedia menyerempet bahaya? Namun kalau didengar dari pembicaraan anak muridnya, dia sepertinya hanya mempunyai seorang keponakan saja yakni Itbonlui. Kecurigaan tersebut tidak diutarakan, melainkan hanya disimpan dalam hati. Lengcu telah berkata lagi, padahal apapun alasannya bukan masalah yang penting, kini aku telah tahu kalau Pek Keo Usancu adalah musuh besar pembunuh ayahku, masalah terpenting bagiku kini adalah bagaimana caraku untuk membalas dendam. Betul Sokong Sia Witke. Masalah terpenting memang bagaimana caranya membalas dendam. Masih untung kalian memiliki bakat bagus untuk belajar silat, walaupun sekarang belum mampu mengungguli lawan, tapi lima tahun kemudian usaha ini pasti akan berhasil, dan aku percaya soal ini bukan soal pelik untuk kalian. Hingga kini, dia selalu menggandengkan Nye Oyan dan Liong Lengcu dalam setiap pembicaraannya, seakan-akan sudah. Sepantasnya bila Nye Oyan membantu usaha Liong Lengcu untuk membalas dendam. Nye Oyan sendiri hanya bungkam dalam seribu bahasa karena tak dapat mengemukakan kesulitan yang dihadapinya kepada Sia Witke. Liong Lengcu sendiri pun merasakan hatinya tak keruan, namun perasaan itu sungkan diutarakan dihadapan Sia Witke, maka dia pun berlagak seakan-akan tidak mengerti. Tiba-tiba Sia Witke berkata, Nye O Sia Wiyap, apakah besok kau akan berangkat? Betul, aku benar-benar masih ada urusan penting, maaf bila aku tak dapat menemani Ciam Pue lagi. Aku bukan bermaksud untuk menahanmu, aku hanya ingin menyerahkan sebuah hadiah untukmu. Harap Sia Wiyap jangan sungkan-sungkan. Tapi belum habis pemuda itu berkata, kembali Sia Witke telah menuka sumbari tertawa terbahak-bahak, Hahaha, sesungguhnya kau sendiri yang memilih hadiah tersebut. Baru saja Nye Oiyan tertegun, Liong Lengcu yang cerdas telah menyambung sambil tertawa, Ya, benar, sesungguhnya hadiah itu sudah kau ambil tanpa permisi, buat apa mesti berlagak soksungkan? Nye Oiyan bukan anak bodoh, dengan cepat dia memahami apa yang dimaksudkan, Maka ujarnya kemudian, Oha, rupanya Sawyap Chiang Hoat yang Siaw Lo Chiang Pue maksudkan. Sewaktu mengintip aku berlatih dari bukit seberang tadi tentunya kau tak sempat melihat dengan cukup jelas bukan? Empek Siaw, biar aku saja yang mewakilimu bicara terus terang, Bukankah kau bermaksud hendak menghadiahkan ilmu itu secara lengkap? Kata Liong Lengcu tertawa, dan lagi bukankah kau sedang bertanya kepada Nye Oiyan, Apakah dia sudah memahami semua inti sari dari ilmu pukulanmu itu? Nye Oiyan bukan pemuda bodoh, dia memiliki dasar ilmu silat yang dalam sekali. Betul dah menyadap ilmu orang dari seberang bukit, Namun inti sari ilmu pukulan Sawyap Chiang Hoat telah dikuasai sepenuhnya. Hanya untuk keperluan tata kesopanan saja terpaksa dia berkata lembut, Ilmu pukulan ciptaan Siaw Lo Chiang Pue rumit dan dalam sekali, Bagaimana mungkin aku dapat memahaminya secepat ini? Apalagi yang berhasilku sadap pun tak lebih baru seujung jari. Siawit Kek seperti puas sekali dengan jawaban tersebut, Sambil mengelus jenggotnya dan tertawa, Ia berkata, bukan aku sengaja mengunggulkan kepandaianku, Sesungguhnya ilmu pukulan Sawyap Chiang Hoat ku ini termasuk Kero mengerahkan tenaga, Telah banyak menyita keringat dan pikiranku selama banyak waktu. Tidak heran kalau Nye Olo Teh tidak mengetahui kehebatannya, Sebab itulah maka aku baru menyerahkan kepandaian tersebut kepadamu sebagai hadiah. Nye Olo Teh, mari ikutilah aku keluar sebentar, Aku hendak memainkan ilmu pukulan ini sekali lagi di hadapanmu, Kemudian harapkah suka memberikan pengarahan. Bila Lo Chiang Pue bersedia memberi petunjuk, Hal ini sangat mengembirakan. Namun, bukankah kondisi badan Chiang Pue Bani saja pulih, Aku tak berani terlalu merepotkan Lo Chiang Pue. Mengenai hal ini, EHM, aku pikir, aku pikir bisa dilakukan di lain kesempatan saja. Sekalipun aku tak becus, Kalau cuma untuk memainkan ilmu pukulan ini sekali saja, Tulang belulangku yang bangkotan masih sanggup. Bila kau enggan menerima hadiahku ini, Artinya kau memandang hina ilmu silatku. Oleh sebab dia telah berkata demikian, Sudah barang tentu Nye Oyan tak bisa menolak lagi. Leng Chu kata Xiao Yitke kemudian bukan aku pilih kasih, Tapi kali ini aku hanya bisa memainkan ilmu pukulan itu untuk Nye O Xiao Hiap seorang, Sebab itu aku minta kepadamu untuk mengerjakan tugas yang lain saja. Empek Xiao, Liong Leng Chu tertawa, Sekalipun kau akan memberiku tugas yang lain, Aku pun tak nanti akan berlatih bersama-sama Nye Oyan. Kemampuannya jauh lebih hebat daripada diriku, Kalau kami mesti latihan bersama, Soal pintar bodoh bukan masalah, Tapi yang jelas kau si guru bakal menemui banyak kesulitan, Bahkan bisa habis kesabarannya. Waduh-waduh, kau memang hebat, Paling tidak ada seseorang dari angkaranmu yang akan mengagumi dirimu ini. Cuma kau jangan menuduh aku mengusirmu dengan kerah halus, Yang pasti sebentar lagi Teng Ji akan mendusin, Maka tolong kau tinggal di sini saja sambil menjaganya. Empek Xiao tak usah banyak bicara lagi, Seru Liong Leng Chu. Aku tak berakal mengerutu kau. Pilih kasih, silakan saja pergi agar pulangnya pun jangan kelewat malam, Sebab besok pagi dia masih harus menempuh perjalanan jauh, Setelah lelah seharian, Paling tepat kalau cepat beristirahat. N.Y. Oyan dan Xiao Witkek menuju ke tanah lapang, Di tengah jalan Xiao Witkek banyak menanyakan soal-soal sekitar. Perubahan ilmu pukulan Sawyap Chiang Hoat Untuk mengetahui seberapa dalam yang telah dipahami oleh anak muda itu. Jawaban dari N.Y. Oyan amat lancar dan tepat. Hal ini membuat Xiao Witkek semakin gembira, Katanya kemudian, Banyak penemuan baru yang kau ungkapkan dalam keteranganmu barusan, Padahal ada beberapa hal yang belum pernah kuduga sebelumnya, Walaupun demikian, Aku ingin memberi penjelasan yang lebih terperinci lagi kepadamu Mengenai beberapa jurus serangan serta teknik mengerahkan tenaga Nah perhatikan baik-baik. Akanku mainkan beberapa jurus tersebut. N.Y. Oyan memang paling khawatir jika orang tua ini sampai kecapaian, Cepat-cepat serunya, Ya, begini memang paling baik, Seandainya kurang jelas, Baru ku tanyakan lagi kepadamu. Begitulah, Sambil memainkan jurus serangannya Siowetkek memberikan keterangannya panjang lebar, Hampir seluruh rahasia terdalam dari ilmu pukulan maupun teknik Mengerahkan tenaga dituturkan semua pada N.Y. Oyan. Tidak sampai setengah jam kemudian, N.Y. Oyan telah berhasil memahami rahasia tersebut. Sambil tertawa Siowetkek lantas berkata, Yang paling dikhawatirkan bagi orang yang berlatih silat adalah Tidak memahami kunci rahasia dari kepandayan tersebut Bila rahasia itu sudah dipahami, Sekalipun jurus serangannya terlupakan juga tidak menjadi soal, Rupanya kau telah berbasil mencapai tingkatan tersebut. Terima kasih atas pujian lociampua, Bagaimana kalau kita pulang saja? Tak usah terburu-buru, Tak usah terburu nafsu. Sekalipun pulang sebelum tengah malam juga tidak menjadi soal, Aku masih ada persoalan yang hendak dibicarakan denganmu. Aku ingin menanyakan tentang satu masalah pribadi, Bila lengcu turut hadir, Aku jadi kurang leluasa untuk membicarakannya. N.Y. Oyan merasakan hatinya berdebar keras. Persoalan apa sih yang hendak lociampua ketahui katanya kemudian. Aku ingin menanyakan tentang gua kong, Kakek luar, lengcu, Konon kau pun menyebutnya sebagai ya-ya, Baik-baikkah dia orang tua? N.Y. Oyan agak tertegun, Kemudian sahutaya, Oha, jadi lengcu telah memberitahukan kepadamu. Dikala aku berangkat meninggalkan bukit dulu, Y.A.Y. A masih segar bugar dan sehat walafiat, Aku rasa dia masih bisa hidup banyak tahun lagi. Terus terang saja ku katakan, Tujuan Y.A.Y. A menyuruhku turun gunung kali ini adalah untuk mencari putrinya. Siapa tahu kedua orang tua lengcu telah tiada, Jadi hanya dia seorang yang masih terhitung keluarga Y.A.Y. A. Aku sangat berharap lengcu bisa berkumpul dengan gua kongnya, Tapi dia enggan menuruti nasihatku. Kau sudah tahu tentang tindakan gua kong lengcu terhadap ayahnya. Lengcu amat membenci gua kongnya, Ia tak pernah menyinggung tentang dirinya, Lapi kemudian karena dirimu, Dan ia ingin memberitahukan asal usulmu kepadaku, Terpaksa ia membicarakan persoalan ini untuk pertama kalinya denganku. Aku rasa sulit bagi kita untuk mengubah jalan pikiran lengcu atas persoalan ini, Jadi lebih baik kita pelan-pelan membicarakannya lagi besok. Namun, aku hendak mengajakmu membicarakan masalah yang lain lagi. Kemudian setelah berhenti sejenak, Siowitkek berkata, A.A.Y., berbicara yang sebenarnya, Mungkin ayah ibu lengcu sendiri pun tidak mengetahui sebab musabab yang utama mengapa ayah lengcu mati dibunuh orang. Dengan terkejut Ten Yeoyan segera berseru, Kalau begitu Siowlociampu mengetahui hal ini. Benar. Ketika sahabatku yang paling karib mati terbunuh, Tentu saja aku harus menyelidiki sebab musababnya. Setelah bersusah payah dengan segala kemampuan dan kekuatanku, Akhirnya rahasia paling besar ini berhasil juga ku ketahui. Bukan cuma rahasia biasa saja, Dia menandaskan dengan suara dalam kalau rahasia itu adalah rahasia paling besar. Tak urung terperanjat juga En Yeoyan setelah mendengar perkataan itu, Ia segera bertanya, Benarkah ayah lengcu memiliki harta kekayaan yang tiada tandingannya di dunia ini? Tidak. Benda yang ada sangkut pautnya dengan rahasia ini, Mungkin sama sekali tak ada nilai dan harganya apabila terjatuh di tangan orang biasa, Tapi benda tersebut dapat membuat Sri Baginda saat ini merasa panik dan tidur, Tak nyenyak makan tak enak. Siolo Chiam Pua, Mengapa kau enggan memberitahukan rahasia ini kepada lengcu? Sudah ku ketahui kalau benda tersebut tidak berada di tangannya, Jadi tidak perlu memberitahukan soal ini kepadanya. Bila ia sampai mengetahui rahasia tersebut hanya kerugian saja yang akan diperoleh, Ya, maka dari itu sengajaku Gunakan dongeng tentang harta karun untuk menipunya, Asalkan dia merasa dugaanku benar, Niscaya dia pun tidak akan menanyakan persoalan ini lebih lanjut. Bolehkah siolo Chiam Pua memberitahukan rahasia besar ini kepadaku? Ketika ku undang kau untuk keluar menemaniku, Waktu itu pun telah ku putuskan akan menyampaikan rahasia ini kepadamu, Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya lagi kepadamu, Tahukah kau tentang rahasia asal-usul Yaya-amu itu? Yaya tak pernah memberitahukan soal itu kepadaku. Namun aku pernah mengetahui dari lengcu, bagaimana ceritanya? Dia bilang leluhur ibunya dulu adalah seorang pengawal setia dari Nian Keng Ye Au. Nian Keng Ye Au adalah seorang panglima perang kenamaan pada masa pemerintahan Kaisar Yong Cheng, Ia sangat berjasa dalam usahanya menaklukan wilayah perbatasan untuk Kerajaan Cheng, Dia merupakan seorang panglima pembuat pahala bagi Kaisar Boan Chiu waktu itu, Tapi dianggap sebagai penjual negara bagi bangsa Han. Kemudian Seng panglima pembuat pahala ini mari dibunuh Kaisar Yong Cheng, Sedang Yaya dari gua kongnya khawatir terseret dalam musibah itu. Gua kongnya adalah keturunan ketiga yang berdiam di sana. Eh, sikapnya terhadapmu memang bagus sekali, Sesungguhnya dia menganggap kejadian ini sebagai suatu aib bagi keluarganya Tapi nyatanya toh ia ceritakan juga kepadamu. Cuma tidak semua ceritanya itu benar, justru ada bagian yang terpenting dia telah salah bercerita. Seuap orang tentu mempunyai suatu rahasia yang tak ingin diketahui orang lain, Bila dia enggan memberitahukan secara keseluruhan kepadaku, Itu urusannya sendiri, aku tak bisa menyalahkan dirinya. Bukan dia sengaja merahasiakan untukmu, Gua kongnya lah yang telah merahasiakan kejadian sesungguhnya kepada putrinya. Sedang dia mengetahui riwayat keluarganya dari ibunya, Padahal cerita itu sudah diubah gua kongnya, Tak heran kalau cerita yang diketahui olehnya pun sama sekali telah berubah. Kalau begitu, Yaya dari Yaya tersebut sesungguhnya siapa dan apa jabatannya? Dia adalah putra bungsunian keng YAU, Dialah satu-satunya keturunan keluarganian yang berhasil meloloskan diri dari musibah tersebut. N.Y.O. Yan jadi tertegun sesudah mendengar perkataan tersebut, Katanya kemudian, Tak heran kalau Yaya sengaja merahasiakan asal-usulnya, Sehingga putri kandung, Sendiri pun tidak diberitahu rahasia yang sesungguhnya. Tapi, apa hubungan serta untung ruginya antara rahasia ini dengan Ayah Leng Ju? Besar sekali hubungannya, Oleh karena dia adalah menantu dari keturunan Nian Keng YAU, Maka akhirnya dia mengalami musibah dan terbunuh secara mengerikan. Kalau Ibu Leng Ju sendiri pun tidak mengetahui riwayat hidup sendiri yang sebenarnya, Sudah tentu ayahnya pun tak tahu bukan? Ya, dia memang tak tahu, Tapi orang lain tahu. Wah, aku jadi rada bingung. Sejak Nian Keng YAU terbunuh di tangan Kaisar Yong Ceng, Hingga kini paling tidak sudah. 70 tahun sambung Siawetke. Sesudah melampaui waktu yang begitu lama, Masalah pun sudah berakhir, Mengapa pihak kerajaan Ceng masih saja melakukan pengusutan? Apalagi seandainya mereka hendak membekuk keturunan Nian Keng YAU, Sepantasnya kalau GWA Kongnya Leng Cu yang dicari, Tidak sepantasnya jika mereka membinasakan menantunya. Nah, disinilah terletak rahasia paling besar yang menyangkut Seri Baginda saat ini. Ceritanya harus dimulai sejak Nian Keng YAU masih hidup dulu. Pada masa pemerintahan Kaisar Yong Ceng dulu, Nian Keng YAU pernah memegang kekuasaan terbesar di dalam kekuatan militer. Kedudukannya sangat tinggi dan terhormat. Tahukah kau apa yang menyebabkan dia sampai mendapat penghargaan sebesar itu? Konon dia pandai sekali berperang. Benar, dia pandai sekali mengatur siasat perang. Tapi keberhasilannya memegang tampuk pimpinan tertinggi dalam bidang militer, Sehingga Kaisar Yong Ceng sendiri pun agak jari kepadanya, Adalah karena alasan lain, Dia pernah membantu Yong Ceng, Terutama keberhasilan Yong Ceng menjadi Kaisar boleh dibilang adalah jasanya. Ayah Yong Ceng, Kaisar Hong Si mempunyai banyak putra, Semuanya berjumlah 35 orang, Di antaranya hanya pangeran keempat In Ceng yang kemudian menjadi Kaisar Yong Ceng Dan pangeran keempat belas inti yang paling berkuasa. Tapi inti lebih dipercayai ayah bagindanya. Kekuasaan di bidang militer berada di tangannya. Waktu itu Nian Keng Ye Au hanya merupakan salah seorang panglima andalannya saja. Sistem yang dipakai Kaisar Bangsa Ceng waktu itu untuk mewariskan tahtanya amat istimewa, Biasanya Seri Baginda meninggalkan pesan yang menunjuk calon penggantinya dengan menyimpan surat wasiat tersebut dalam sebuah Sampul tertutup, kemudian diletakkan di belakang papan nama Kong Beng Ching Toa yang berada di tengah keraton. Bila Kaisar telah mangkat maka segena pembesar dan pangeran dikumpulkan bersama-sama untuk membaca isi surat Kaisar, Jadi sebelum Kaisar mangkat, kecuali dia pribadi tiada orang yang mengetahui rahasia tersebut. In Ceng ingin sekali menjadi Kaisar, maka diperintahnya Nian Keng Ye Au untuk menyerempet bahaya dengan mengintip surat wasiat tayahnya di belakang papan nama dalam keraton. Nian Keng Ye Au sebagai seorang jago dari kuil siau limsi selain mempunyai banyak anak buah yang berbakat, Kepandainya sendiri pun amat lihai, maka entah dia sendiri yang kemudian melaksanakan tugas tersebut atau menyuruh jago lihai kepercayaannya, Tak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang pasti dia berhasil mengetahui rahasia surat wasiat Kaisar Hongsi tersebut serta mengetahui siapa bakal menjadi penggantinya. Rahasia tersebut diberitahukan kepada In Ceng yang waktu itu masih merupakan pangeran keempat seketika itu juga In Ceng merasakan hatinya menjadi dingin separuh. N. Ye Au yang menjadi bertambah asik mendengarkan kisah cerita itu, katanya kemudian sambil tertawa, Rupanya bukan dia yang ditunjuk ke ayahnya sebagai pengganti kedudukannya? Tentu saja bukan. Karena dalam surat wasiat tersebut disebutkan dengan jelas bahwa pangeran keempat belas yang ditunjuk sebagai penggantinya. Lantas bagaimana kera Kaisar Yongcheng menjadi kaisar di kemudian hari? Semuanya ini berkat akal muslihat yang kemudian disusun oleh Nian Keng Ye Au serta ibu Yongcheng, Mereka telah merubah huruf sip dengan menambai sebuah garis sehingga berubah menjadi ye unah coba kau baka sekarang. Bagus sekali, bagus sekali puji N. Ye Au yang sambil tertawa lebar, Dengan begitu perkataan yang seharusnya berbunyi kedudukan diwariskan pangeran keempat belas kini berubah menjadi kedudukan diwariskan kepada pangeran keempat. Benar, karena itulah pangeran keempat Incheng pun kemudian naik tahta dan mengubah dirinya sebagai Kaisar Yongcheng. Tapi setelah peristiwa besar itu, Nian Keng Ye Au telah melakukan suatu perbuatan yang mungkin dia anggap besar serta membanggakan, Padahal perbuatannya itu bodoh sekali. Apa yang telah dia lakukan? Setelah surat wasiat dari Kaisar Hongsi dibacakan, dia tidak menyerahkan surat wasiat tersebut. Kepada Kaisar Yongcheng melainkan disimpan olehnya, diakah yang membacakan isi surat wasiat tersebut? Tanya N. Ye O. Yan Kehranan. Walaupun dia tidak memahami tentang peraturan yang berlaku dalam keraton Kaisar, namun dia tahu bahwa Nian Keng Ye Au adalah seorang bangsa Han, sepantasnya kalau orang yang membacakan surat wasiat dari Kaisar yang lalu adalah seorang bangsa Boan Ching. Bukan Nian Keng Ye Au, melainkan Paman Kerajaan Keloto yang membacakan isi surat wasiat tersebut. Konon setelah isi surat wasiat itu selesai dibacakan segera terjadi kegaduhan yang luar biasa. Pangeran ke-14 Inti sebagai seorang yang berilmu silat tinggi segera mengemukakan kecurigaannya dan menyerbu ke depan untuk merampas surat wasiat tersebut, namun segera dibekuk oleh Nian Keng Ye Au, bahkan surat wasiat itu pun segera dirampas olehnya dari tangan Keloto. Berbicara menurut situasi waktu itu, dia bertindak untuk melindungi surat wasiat, tapi setelah kejadian tersebut merada dia tidak menyerahkan kembali surat wasiat tersebut kepada Kaisar Yong Cheng. Saat itu dia telah menjadi seorang jenderal yang memegang kekuasaan tertinggi di bidang militer. Kaisar Yong Cheng sendiri karena baru naik tahta maka ia masih selalu membutuhkan bantuannya, karenanya meski tahu kalau Nian Keng Ye Au bermaksud lain, namun dia tak berani memintanya kembali secara terang-terangan. Buat apa dia menyimpan surat wasiat tersebut? Tentu saja untuk memeras Kaisar Yong Cheng agar menurut perintahnya, kendatipun huruf Sip telah diubah menjadi huruf Ye Au dan penggantian ini dilakukan amat keliti, namun jika dilakukan pemeriksaan yang seksama bukan tidak mungkin menemukan perbedaan itu. Dalam anggapan Nian Keng Ye Au, dia berhasil menguasai titik kelemahan Kaisar Yong Cheng dan pasti akan membuatnya tak berkutik. Siapa tahu Kaisar Yong Cheng justru lebih licik daripadanya, sebelum kedudukannya mantap, dia terus-menerus bersabar menahan diri, tapi begitu kedudukannya mantap, ia segera memerintahkan Panglima perangnya untuk membekuk Nian Keng Ye Au dan membunuhnya. Bagaimana dengan surat wasiat tersebut? Tanya Nian Ye Oyan kemudian. Setelah berhasil membunuh Nian Keng Ye Au, Kaisar Yong Cheng telah menitahkan orang-orangnya untuk melakukan penggeledahan secara besar-besaran, alhasil mereka berhasil menemukan sejumlah besar harta kekayaan, tapi surat wasiat itu tidak ditemukan sama sekali. Putra Bungsunian Keng Ye Au merupakan satu-satunya anggota keluarga yang berhasil menyelamatkan diri, Kaisar Yong Cheng curiga kalau surat wasiat tersebut telah dilarikan oleh Putra Bungsunian Keng Ye Au, namun pencarian yang dilakukan secara besar-besaran tidak berhasil menemukan jejaknya, sejak itu tidak pernah terjadi peristiwa apapun, kasus ini pun lambat laun mulai jadi dingin. Tapi kejadian ini masih tetap dianggap sebagai kasus yang paling rahasia bagi kalangan kerajaan, mereka pun tak pernah mengendorkan usahanya untuk menyelidiki jejak keturunan keluarganian, hanya pencarian tidak dilakukan seketat dan seserius tahun-tahun permulaan. Setelah berhenti sejenak untuk mengatur napas, Siowit Kek meneruskan kembali kata-katanya, 13 tahun setelah Kaisar Yong Cheng naik tahta, suatu malam tiba-tiba saja ia ditemukan telah dibunuh orang. Apakah ia dibunuh oleh seorang pembunuh gelap? Tanyaan Ye Au yang terkejut. Benar, pembunuh gelap itu berhasil memenggal batok kepalanya. En Ye Au yang merasakan lidahnya menjadi kaku dan tak sanggup untuk melanjutkan kembali kata-katanya, selang beberapa saat kemudian ia baru berkata lagi, Waduh-waduh, seorang Kaisar pun bisa kehilangan batok kepalanya di tengah malam buta, peristiwa ini sungguh merupakan suatu peristiwa luar biasa. Siapa sih pembunuh gelap itu? Menurut cerita Bulim Chiam Pua, pembunuh gelap itu adalah seorang pendekar perempuan yang paling termasuhur waktu itu, Lus Unio. Ayah Lus Unio yang bernama Lului Leong dibunuh Kaisar Yong Cheng karena tulisannya maka Lus Unio membalas dendam bagi ayahnya. Ia berhasil memasuki istana terlarang tanpa menimbulkan kecurigaan bahkan berhasil membunuh Kaisar Yong Cheng tanpa diketahui siapapun, para pengawal istana tak berani terlalu meyakini kalau dialah pembunuhnya. Akibatnya timbul dua perkiraan dalam kalangan istana waktu itu. Ada yang bilang Lus Unio pembunuhnya, tapi ada juga yang mengatakan Putra Nian Keng Ye Au yang kembali ke istana untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahnya. Dalam ketidakpastian tersebut, akhirnya pihak kerajaan memutuskan bahwa kedua orang ini sama-sama merupakan orang yang paling dicurigai. N. Ye Oyan segera menghela nafas panjang. Kalau bicara perbuatan Kaisar Yong Cheng, dia memang pantas dibunuh, tapi bagi Ye A. Ye Aku itu, boleh dibilang merupakan suatu bencana yang datang tanpa diundang, siapa bilang tidak? Kematian. Sri Baginda dalam keadaan mengenaskan itu tentu saja tidak diumumkan oleh pihak kerajaan, akan tetapi mereka justru meningkatkan penyelidikannya. Pada zaman pemerintahan Kian Leong, mereka berhasil mendapat tahu kalau keturunan dari Nian Keng Ye Au telah berganti nama menjadi Leong Leng Kiao dan mengasingkan diri di perbatasan negeri Tiantok, India. Kaisar Kian Leong segera mengutus beberapa kelompok busunya untuk melakukan penyelidikan, tapi ada yang pulang dengan tangan hampa, tapi ada pula yang tak pernah kembali lagi untuk selamanya. Aku pikir, pihak kerajaan pasti tak akan menyudahi persoalan tersebut sampai di situ saja kata N. Ye O. Yan kemudian. Tidak. Suatu ketika mereka justru mengendorkan usaha penyelidikan tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang, mengapa demikian? Tidak. Tidak. Yang terletak di perbatasan dengan negeri Tiantok dan tak pernah muncul kembali di daratan Tionggoan, kendatipun surat wasiat Kaisar Hongsi masih berada di tangannya, hal ini sudah bukan merupakan bencana lagi. Maka dia menyimpulkan kalau orangnya sukar dicari, asal saja dia tak pernah menginjak kembali daratan Tionggoan dan mengacau dirinya, dia pun tak akan mempersoalkan kembali kejadian tersebut. Tapi mengapa kasus tersebut bisa merembit sampai ke ayahnya Leng Cu? Tanya N. Ye O. Yan. Hingga 20 tahun berselang, sewaktu orang tua Leng Cu berdiam di sebuah dusun dalam wilayah Tionggoan, jejak mereka berhasil diketahui pihak kerajaan Qing, kejadian itu dengan cepat menarik kembali perhatian Kaisar sekarang. Kaisar Kaking adalah cucu Kaisar Yongcheng, sekalipun peristiwanya telah berlangsung 70 tahun berselang, semestinya walaupun surat wasiat Kaisar Hongsi muncul. Kembali dalam masyarakat pun tak banyak berpengaruh terhadap posisi serta kedudukannya, tapi orang yang menjadi Kaisar biasanya besar kecurigaannya, bagaimanapun jua, ia tetap khawatir apabila surat wasiat tersebut sampai terjatuh ke tangan orang lain. Mengapa dia curiga kalau surat wasiat itu berada di tangan ayahnya Leng Cu? Bukankah sepasang kaki ayahnya justru patah karena dihajar oleh mertuanya sendiri? Sebagai seorang Kaisar bagaimana mungkin dia bisa mengetahui soal kecil semacam ini? Begitu, memperoleh laporan dari Chongkoan Istana tentang asal-usul ayah Leng Cu, dia segera menurunkan perintah untuk melakukan penyelidikan. Metu-metu yang diutus Chongkoan Istana dengan cepat berhasil mendapat tahu tentang keturunan Leng Leng Kiau ini, bahkan mendapat tahu kalau YAYMU hanya mempunyai seorang putri. Kini putri dan menantunya telah kembali ke daratan Tionggoan, seandainya keluarga Lyong menyimpan surat wasiat Kaisar Hongsi, benda yang dianggap sebagai mestika keluarga itu tentu diserahkan kepada menantunya. Sebagaimana kebiasaan pihak kerajaan, lebih baik salah membunuh seratus orang daripada melepaskan satu orang, apalagi perintah itu diturunkan langsung oleh Kaisar? Lantas mengapa Pek Teo Usancu yang melaksanakan pembunuhan tersebut? Menurut apa yang ku ketahui, meski dia mempunyai hubungan yang akrab dengan Chongkoan Istana, namun bukan berarti seorang utusan Kaisar. Kaisar telah melimpahkan tugas penyelidikan kasus tersebut kepada Chongkoan Istana dan memerintahkan kepadanya untuk dilaksanakan secara rahasia, dia dilarang menggerakkan pasukan secara besar-besaran. Tapi Chongkoan Istana agak jeri terhadap ilmu silat dari Giyok Leong Taichu, pangeran naga Kemala, sudah tentu dia tak berani melaksanakan sendiri tugas itu, maka dia mencari seseorang yang cocok untuk mewakilinya melaksanakan perintah ini. Kebetulan orang tersebut adalah It Bun Poh. Waktu itu It Bun Poh belum menjadi Pek Teo Usancu. Konon ayahnya adalah seorang tocu pula di wilayah Lemhei, bahkan kenal akrab dengan kakek Lengcu, yakni Giyok bin Iyongong, Raja Naga berwajah Kemala, Tian Lengbing. It Bun Poh dan ayah Lengcu, Giyok Leong Taichu Tian Lengkun, angkat nama bersama-sama, di antara mereka berduapun, terikat suatu perselisihan kecil, sedangkan Chongkoan Istana dan It Bun Poh adalah sobat karib, mungkin ia sudah banyak memperoleh kebaikan darinya, karena itulah baru memohon bantuannya. Mengenai kejadian selanjutnya tentu kau sudah tahu bukan? Aku rasa tak usah menerangkan lebih lanjut. Mendengar sampai di situ, Nye Oyan menghala nafas panjang, A-A-A-I-I-I, sungguh tak ku sangka kalau di balik peristiwa tersebut masih terdapat banyak seluk-beluk. Tak heran kalau di antara pencari jejak Lengcu tempoh hari, terdapat pula orang-orang yang bekerja untuk pihak kerajaan Qing, seperti Fang Tai Yeu dan lain-lainnya. Walaupun orang-orang itu berhasil kau halau pergi, namun masalahnya tak akan berakhir dengan begitu saja. Nye Oyan sangat terkejut. Maksudmu Kaisar dan Congkoan Istana menaruh curiga kalau surat wasiat itu berada di tangan Lengcu, maka mereka bertekad hendak membekuk dirinya? Benar. PT.O. Usancu tak nanti akan melepaskan Lengcu dengan begitu saja, sedangkan pihak kerajaan Qing juga sedang mengejar dirinya, kalau kita bicara sejujurnya, maka posisinya sekarang benar-benar sangat gawat. Apa daya kita sekarang? Apa yang harus kita lakukan Guma Men Yeo yang cemas? Lote tiba-tiba si Yawetkek berseru, bersediakah kau membantu Lengcu? Asal bisa kulakukan, tentu saja aku bersedia. Kera ini mungkin bisa mengurangi separuh dari musuh-musuhnya sehingga tinggal PT.O. Usancu seorang, dengan demikian akan lebih gampang menghadapinya. Dan lagi, kera ini hanya kau seorang yang dapat melaksanakannya. Kalau memang hanya aku seorang yang dapat melakukannya, harap Syao Lociampu memberikan perintah. Syao Lepkek seperti merasa kurang leluasa untuk buka suara, dia melirik sekejap ke arah Nyeo Yan, kemudian pelan-pelan berkata, Nyeo Syao Hiap, bila aku salah berbicara nanti, harap kau jangan marah. Nyeo Yan malah tertegun sesudah mendengar ucapan tersebut, katanya kemudian, Syao Lociampuwa, kita bekerja demi kebaikan Nona Leong, bila ingin menyampaikan sesuatu, utarakan saja terus terang. Di hati kecilnya dia merasa keheranan, seorang Buha M.Campuwa yang selama ini terus terang, mengapa secara tiba-tiba berubah ragu-ragu, persoalan apa yang sebenarnya hendak dilimpahkan kepadanya. Di dalam istana terdapat seorang pengawal yang hampir serupa dengan Fang Tai Yeo, kata Syao Yedke. Dia bekerja untuk kerajaan Qing secara diam-diam, tapi jarang sekali umat persilatan yang tahu kalau sesungguhnya dia telah menjadi seorang pengawal istana. Orang ini lebih mendapat kepercayaan dari congkoan istana ketimbang Fang Tai Yeo. Bahkan di hadapan Kaisar pun ia mempunyai kesempatan untuk turut bicara. Paras muka N.Y.O. Yan berubah hebat sesudah mendengar perkataan itu, serunya tanpa terasa, Syao Lociampuwa, siapa, siapakah yang kau maksudkan? N.Y.O. Syao Hiap, Syao Witkek tersenyum, kau tak usah gugup. Kalau dibicarakan sungguh kebetulan sekali, orang ini pun si N.Y.O. Apakah? Syao Lociampuwa, apa saja yang telah kau ketahui kata N.Y.O. Yan dengan suara parau. N.Y.O. Syao Hiap, harap kau jangan marah. Kau sudah tahu, aku telah menganggap Leng Cu sebagai putri kandungku sendiri. Sejak dia berkenalan denganmu, diam-diam aku telah menyelidiki riwayat hidupmu secara jelas. Tidak banyak yang berhasil ku ketahui, aku hanya tahu pengawal si N.Y.O. itu berasal sedesa denganmu, 20 tahun berselang dia masih merupakan seorang busuk kenamaan dari kota Poteng. Tampaknya dia seperti enggan untuk berbicara secara langsung, sementara masih kebingungan dan tak tahu bagaimana harus melanjutkan kata-katanya, N.Y.O. Yan telah berteriak kembali, Syao Lociampuwa, kau tak usah berbicara lagi, aku enggan untuk menyinggung kembali orang ini. Demi Leng Cu, apakah kau pun tidak bersedia untuk berjumpa dengan orang ini? N.Y.O. Yan menggigit bibir dan tidak berbicara lagi. Pelan-pelan Syao Witkek berkata, Yeayamu adalah keturunan Nian. Keng Yeau, aku pikir, kau tentunya tidak merasa malu pada riwayat hidup serta asal-usulnya bukan? Terata yang tumbuh di atas lumpur toh tetap suci dan bersih, yang penting bagi seseorang adalah perbuatan serta tindak tanduk sendiri, asal dia tak pernah melakukan kesalahan, dia tak perlu merasa malu atau rendah diri. Apakah Leng Cu sudah tahu pertanyaan N.Y.O. Yan kedengaran agak parau? Dia tidak tahu. Dan aku pun merasa tidak penting untuk memberitahukan persoalan ini kepadanya. Aku tak bisa menyanggupi permintaanmu dengan segera, aku pun tak tahu bisa atau tidak menolong Leng Cu. Tapi aku ingin tahu, mau apa kau menyuruhku berjumpa dengan orang ini? Aku berharap kau dapat mengucapkan kata-kata bohong yang tidak merugikan diri sendiri namun berfaedah bagi orang lain. Perkataan apa? Katakan kalau Y.A.Y.A. mu telah mati, sebelum meninggal dunia dia telah memberitahukan riwayat hidup serta asal-usulnya kepadamu, bahkan di hadapanmu dia telah membakar habis surat wasiat dari Kaisar Hongsi tersebut. Dengan memberitakan kabar bohong tentang kematian Y.A.Y.A., K.A.Y.A. ini memang dapat menghindarkan dirinya dari bencana serta ancaman bahaya, apalagi Y.A.Y.A. berjiwa terbuka, sekalipun mengetahui akan hal ini, dia pun tak akan menyalahkan aku. Cuma, mengapa surat wasiat tersebut harus dibakar? Keluarganian telah putus keturunan, putrinya juga telah membangkang perintahnya dengan kabur bersama orang lain, dalam kesedihannya, buat apa dia harus menyimpan terus surat wasiat tersebut? Lagi pula selewat puluhan tahun, dia pun sudah menyadari kalau meninggalkan surat wasiat tersebut hanya akan meninggalkan bencana, mengapa dia harus menyusahkan keturunannya lagi? Kau anggap orang akan mempercayai perkataanku dengan begitu saja? Kau dapat menceritakan tentang rahasia keluarganian serta surat wasiat tersebut sekalipun congkoan istana melakukan pemeriksaan sendiri atas dirimu, mau tak mau dia harus mempercayainya juga, apalagi orang itu adalah, adalah Ia tidak melanjutkan perkataannya, namun N.Y.O. Yan sudah tahu apa yang hendak diutarakan olehnya, tak pat rasa ia tertawa getir di dalam hati, pikirnya, benar, menurut keadaan pada umumnya, hubungan darah daging memang terhitung hubungan paling akrab, perkataan dari putranya tentu akan dipercayai oleh ayahnya. Tapi, M.P. Xiao tak pernah menyangka kalau kami ayah dan anak tak pernah bergaul, di antara kami pun masih tertanam perasaan saling mencurigai, mana mungkin kami bisa berhubungan akrab dan saling mempercayai seperti orang lain? Kemudian dia berpikir, lebih jauh, tujuanku membunuh Beng Goan Cao tak lain untuk menolong ayahku lolos dari liang api dan tidak menjadi kuku Garuda lagi. Kini bila kemohon kepadanya demi urusan lengcu, bukankah hal ini sama artinya dengan mendorongnya masuk lagi ke liang api? Sekalipun di kemudian hari dia masih dapat meloloskan diri, paling tidak tentu membutuhkan banyak waktu lagi. Sementara dia masih termenung, terdengar si Yawit Kek telah berkata lagi, Kaisar memang tidak tahu kalau Y.A.Y. Amu telah mengurungi sepasang kaki menantunya, tapi Congkoan Istana terlarang pasti mengetahui akan hal ini. Asal orang itu bersedia mempercayai perkataanmu, asal dia menyampaikannya kepada Congkoan Istana terlarang, Congkoan itu pasti akan percaya seratus persen. Para pengawal dan anak buahnya juga tak akan datang mencari gara-gara lagi dengan lengcu. Dengan begitu bukankah lengcu akan kehilangan separuh musuhnya? Yang tertinggal kini hanya Pek Teo Usancu seorang, betul ilmu silatnya sangat lihai, namun dengan kerjasama kalian berdua, mustahil kalian kalah di tangannya. Tentang soal ini, tentang soal ini, aku, aku rasa dalam waktu singkat tak mungkin bisa membantu apapun untuk lengcu. Masalah ini besar sekali sangkut pautnya, tentu saja aku tak akan memaksamu untuk melaksanakannya dengan segera, pertimbangkan saja secara pelan-pelan sebelum mengambil keputusan. Sedang terhadap lengcu, aku akan kuancurkan agar jangan terburu nafsu untuk membalas dendam, dia pasti akan menuruti perkataanku. Aku pun tak akan turun gunung bersama dia, kembali N.I.O. yang menambahkan. Mengapa si Yawet Kek agak tertegun? Oha, mengerti aku sekarang. Rupanya kau tak ingin dia mengetahui rahasia asal usulmu sekarang? Tapi, bukankah kau bisa mencari alasan lain di saat kau hendak bertemu dengan orang itu hingga tak usah pergi bersama-sama lengcu? Mungkin lengcu sendiri pun tak akan turun gunung bersama-samaku. Si Yawet Kek segera tertawa. Siapa bilang kalau dia enggak turun bersamamu? Kau benar-benar tidak memahami suara hatinya. N.I.O. yang merasakan pipinya jadi panas, namun dia pun sungkan untuk memberi penjelasan lebih jauh, terpaksa katanya, harap si Yawet Kek jangan menertawakan, aku, sebenarnya aku dan lengcu tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, waktu sudah siang, bila lociampu tiada persoalan lain, mari kita pulang ke rumah. Si Yawet Kek mengira pemuda itu takut malu, dia segera tertawa terbahak-bahak, haah, haah, baiklah kita pulang sekarang juga daripada lengcu merasa khawatir. Tentang rahasia hatinya, biar dia saja yang mengutarakan sendiri kepadamu di masa mendatang, tak baik kalau aku si kakek tua rentak ikut mencampurinya, oh iya, tadi masih ada beberapa jurus ilmu pukulan sawyap chiang hoat yang lupa kumainkan di hadapanmu, tapi beberapa jurus itu sudah dikuasai penuh oleh lengcu, bila kau khawatir tidak ada waktu lagi, cari saja kesempatan di kemudian hari dan lajar darinya. Walaupun keesokan harinya tidak akan berangkat, malam itu N.I.O. yang tak bisa tidur nyenyak, dia hanya berguling kian kemari sementara matanya tetap melotot. Benarkah lengcu telah, telah jatuh cinta kepadaku, haah, tidak mungkin, tidak mungkin. Aku toh sudah menceritakan hubunganku dengan N.C. Leng kepadanya. Dia seperti kurang senang tiap kali ku singgung N.C. Leng, bahkan orang yang bukan ku maksudkan sebagai N.C. Leng tadi pun menyebabkan dia mengambek, mengapa bisa demikian? Mungkinkah, ya, mungkinkah? Kemudian dia berpikir lebih jauh, N.I.O. yang wahai N.I.O. yang, mungkinkah kau sendiri menduga yang tidak-tidak? Dia memang berwata aneh, dia inginnya diperhatikan dan dihormati setiap orang, masa kau anggap dia cemburu pada N.C. Leng? Kalau begitu, lantas apa sebabnya si Allah C. Leng berkata demikian? Atau mungkin dia telah mengungkapkan rahasia hatinya dihadapan si Allah C. Leng? Aha! Aku makin mengikau. Sekalipun si nona jatuh hati terhadapku, terhadap orang tua sendiri pun malu untuk mengutarakan, apalagi terhadap orang luar. Eh, sudah pasti si Allah C. Leng sendiri yang menduga ke situ. Sungguh menggelikan sekali perbuatanku sekarang, masa menduga yang bukan-bukan atas dugaan si Allah C. Leng. Dalam hati kecilnya dia mendengar suara hatinya sendiri, betapapun banyak alasan yang berhasil ditemukan olehnya yang membuatnya tidak percaya kalau Leng Cu telah jauh cinta kepadanya, namun rahasia hati Leng Cu masih tetap merupakan sebuah teka teki baginya. Seperti juga watak dan perangai gadis itu, ada kalanya dia seperti merasa dapat menembusinya dalam sekali pandang, tapi ada kalanya seperti berada di tengah awan tebal, sukar diraba. Jangan lagi menebak suara hati Leng Cu, suara hati sendiri pun tetap merupakan sebuah tanda tanya. Besar. Dalam hati kecilnya terdapat beberapa bagian perasaan takut, tapi terdapat pula beberapa bagian perasaan gembira. Apakah ia takut bila Leng Cu sampai jatuh cinta kepadanya? Atau gembira karena Leng Cu mencintainya? Dia sendiri tak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Namun ada satu hal yang dia anggap mengetahui dengan pasti, cintanya kepada Leng Cu merupakan cinta yang sejati, entah berapa lamapun mereka telah berpisah, cinta kasih itu tak pernah luntur. Buat apa aku mesti menebak suara hati orang lain? Aku telah bersumpah hendak mempersunting Leng, biar samudera mengering biar batu menjadi lapuk, cinta kasihku kepadanya tak pernah akan berubah, demikian pada akhirnya dia berpikir. Setelah berpikir begini, perasaan hatinya jadi tenang kembali. Menjelang fajar dia tertidur sangat nyenyak. Bangun dari tidur, hari baru saja terang tanah. Ia tidak menjumpai si Yau Yit Kek, canggung untuk mencari Leng Leng Cu di kamarnya, maka dalam hati kecilnya lantas berpikir, bagaimanapun jua, semalam aku sudah memberitahukan kepada si Yau Loh Chiam Tkual, dia seorang tokoh persilatan yang berjiwa besar, rasanya aku pun tak usah terlalu banyak adat lagi dengan dirinya. Maka sambil membawa buntalannya, dia siap berlalu dari situ. Di dalam anggapannya luka yang diderita si Yau Yit Kek baru sembuh, semalam pun tidur kelewat malam maka kini belum mendusin kembali, dia tak ingin mengusik ketenangan orang hingga mengambil keputusan untuk pergi tanpa pamit. Entah Leng Cu masih marah kepadaku atau tidak terbayang entah sampai kapan mereka baru akan bersuah kembali, N.Y. Oyan merasa agak masgul. Sementara pemuda itu melanjutkan perjalanan tanpa arah tujuan, mendadak sesosok bayangan manusia melintas lewat dari balik hutan, orang itu adalah Leong Leng Cu. N.Y. Oyan dari kejauhan gadis itu sudah menegur, harap kau terangkan sejelas-jelasnya hendak kemana kau? Dan hendak berbuat apa? Aku tak dapat memberitahukan kepadamu hendak kemana aku pergi, aku pun tak bisa menjelaskan kepadamu siapa yang akanku cari. Tapi aku dapat memberitahukan bahwa pekerjaan yang hendak ku lakukan sama dengan dirimu. Sama dengan diriku Leong Leng Cu tertegun. Apakah, apakah kau pun hendak membalaskan dendam bagi kematian ayahmu? Orang itu membuat aku menderita aib dan malu semenjak dilahirkan di dunia ini, jadi tak berbeda jauh dengan musuh besar pembunuh orang ruah. Kau sudah banyak mengetahui tentang asal usulku tapi aku belum mengetahui asal usulmu. Orang itu adalah. Maafkan aku Leng Cu, tukas N.Y.O. yang cepat. Ketika kau menanyakan persoalan ini kepadaku tempoh hari, aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku tak dapat memberitahukan hal ini kepadamu, demikian juga halnya dengan sekarang. Cuma seandainya nasibku masih baik dan aku bisa pulang dalam keadaan hidup, saat itu pasti akan ku beritahukan segala sesuatunya kepadamu. Diam-diam Leng Cu segera berpikir, dia tidak mengakui Beng Hoa sebagai kakaknya, berarti ayah Beng Hoa bukan ayahnya. Tapi kalau dilihat dari situasi kemarin, rasa cinta Beng Hoa kepadanya bukan pura-pura. Yang seorang si Beng, yang lain si N.Y.O., sebenarnya apa sih hubungan mereka berdua? Ehem, bisa jadi riwayat hidupnya jauh lebih rumit dari aku. Sebagai seorang gadis yang cerdas, lamat-lamat, dia sudah menduga beberapa bagian. Terdengar N.Y.O. yang berkata lagi, kini, seharusnya kau memahami arti perkataanku semalam bukan? Bukan aku tak ingin membantumu membalas dendam, sesungguhnya aku tak yakin bisa kembali dalam keadaan selamat. Kecuali aku bisa pulang dalam keadaan hidup, kalau tidak percuma kita membicarakan soal-soal lain. A-a-a-i, tapi sayang sekali harapan ini begitu tipis dan samar. Lihai kah ilmu silat yang dimiliki musuh besarmu itu dibandingkan P.O. Usancu? Mungkin dia masih lihai. Beberapa puluh kali lipat. Kau pernah menyaksikan ilmu silat orang itu belum pernah. Lalu dari mana kau tahu kalau dia lihai? Menurut apa yang ku ketahui, ilmu silat yang dimiliki orang itu masih setingkat lebih unggul dari Beng Hoa, tentunya kau pernah menyaksikan ilmu silat Beng Hoa bukan? Ia berhenti setelah berbicara sampai di situ karena pemuda itu merasa tidak perlu untuk menjelaskan kata-kata selanjurnya. Perlu diketahui ilmu silat yang dimiliki Beng Hoa sudah mampu mengungguli It Bun Lui, murid yang pating diandalkan oleh P.O. Usancu, bila ilmu silat orang itu jauh lebih lihai dari Beng Hoa, maka dari semi bisa disimpulkan kalau orang itu sudah pasti jauh mengungguli P.O. Usancu. Liong Leng Cu seperti sedang memikirkan sesuatu, dia menundukkan kepalanya sambil membungkam seribu bahasa. Mendadak N.I.O. Yan berkata, Leng Cu kemohon satu hal kepadamu, ku harap kau bersedia mengabulkannya. Baik, katakanlah. Setelah ku utarakan, kau tak boleh mengembek kepada Kulo. Baik, apapun yang kau katakan, aku tak akan marah kepadamu. Seandainya aku kurang beruntung, tewas, harap kau suka melaksanakan suatu keinginanku. Hus, jangan mengatakan kata-kata yang tidak baik, tegur si nona cepat. Aku sendiri pun berharap bisa pulang dalam keadaan hidup, tapi dalam hal ini aku tak bisa memastikan, anggap saja kata-kataku ini sebagai suatu persiapan saja. Baik, kalau memang kau berkata secara bergurau, aku pun akan mendengarkan secara bergurau saja. Tidak. Pertama, aku tidak bergurau. Kedua, kau pun tak boleh mendengar secara sambil lalu. Aku minta kau menjawab dengan sejujurnya. Aai, kau memang sulit dilayani, liong lengcu berkerut kening. Baiklah, katakan saja, pasti akan ku kabulkan. Saat itulah, pelan-pelan N.I.O. Yan baru berkata, pada masa tuanya Yaya kesepian dan hidup dalam kemurungan, andai kata aku tak bisa pulang, entah sampai di manakah rasa pedih hatinya. Aku hanya berharap kau bersedia menemaninya selama beberapa tahun. Liong lengcu menggigit bibirnya kencang-kencang dan bungkam. Kembali N.I.O. Yan melanjutkan kata-katanya, di masa lampau, Yaya memang telah melakukan kesalahan, tapi justru karena kesalahan itulah dia sangat menyesal, sudah puluhan tahun dia hidup merana dan sengsara, apakah kau tidak bersedia untuk memaafkan dirinya? Titik-titik air mat mulai berlinang membasai ujung metaliong lengcu, sampai lama kemudian dia baru berkata, baik, ku kabulkan permintaanmu itu. N.I.O. Yan menjadi kegirangan setengah mati. Lengcu, terima kasih banyak pekiknya penuh emosi. Saking tak kuasa menahan diri, tanpa terasa dia menggenggam tangannya kencang-kencang. Merah padam selembar wajah liong lengcu karena olah pemuda tersebut, katanya kemudian, tapi, bukankah kau juga tahu kalau aku pun mempunyai kewajiban untuk membalaskan dendam bagi orang tuaku? Seorang kuncu yang berniat membalas dendam, 10 tahun pun belum terlambat. Paling baik kalau kau pulang dulu untuk berjumpa dengan I.I.I.A., terhadap soal balas dendam aku percaya hal ini justru akan lebih bermanfaat daripada merugikan. Tentu saja liong lengcu memahami maksud hatinya, dengan ilmu silat yang dimilikinya sekarang, bila ingin mencari pek T.O. Usancu untuk membalas dendam, maka hal ini ibarat telur yang diadu dengan batu. Tapi bila dia berkenalan dulu dengan guakongnya, sekalipun dia tidak berharap guakongnya akan mewakili dia untuk membuat pembalasan, paling tidak dia pasti akan menurunkan banyak ilmu silat kepadanya sehingga usahanya untuk membalas dendam dapat berlangsung lebih lancar. Liong lengcu segera menarik wajahnya, dia seperti tidak senang dengan perkataannya itu, bahkan tangannya pun turut dikibaskan ke samping. Dengan wajah tertegun N.Y.O. Yan berseru, lengcu, salahkah perkataanku itu? Tentu saja salah besar. Aku hanya setuju untuk menjumpai Y.A.Y.A. mu, bukan berniat untuk mohon bantuannya agar membalaskan dendam bagiku, aku, aku berbuat demikian karena kau. N.Y.O. Yan tertegun, namun dengan cepat katanya lagi sambil tertawa, kau sudah berjanji tak akan marah. Padahal aku tahu kalau aku tak berakal melaksanakan janjiku tersebut, itulah sebabnya aku tak ragu menyanggupi permintaanmu itu. Apa maksudmu? Ilmu silat yang kau miliki sangat baik, kendatipun ilmu silat orang itu jauh mengungguli dirimu, namun aku yakin kau tak akan mati. Terima kasih atas doa restumu itu, N.Y.O. Yan tertawa, moga-moga saja demikian. Cuma, cuma, tak usah berputar-putar kalau bicara, kalau ingin menolong orang seharusnya menolong sampai akhir. Hari ini aku telah menyanggupi permintaanmu, tapi bila kau bisa pulang dalam keadaan hidup, aku pun lebih senang bersama-sama denganmu pergi menjumpai orang tersebut. Tak terlukiskan rasa girang N.Y.O. Yan setelah mendengar perkataan tersebut, tanpa terasa dia menggenggam sepasang tangan orang sambil serunya, Leng Chu, kau baik sekali. Liong Leng Chu memutar sepasang biji matanya, lalu seperti girang seperti cemberut katanya sembari mengerling, asal kau tahu kalau aku baik kepadamu, itu sudah cukup. Sekarang waktu sudah siang, aku pun tak ingin berkata apa-apa lagi kepadamu. Berangkatlah. Setelah sebuah persoalan yang selama ini menjerat perasaannya dapat teratasi, dengan perasaan yang lega dan gembira N.Y.O. Yan turun gunung. Bayangan tubuh Niong Leng Chu sudah tidak tampak lagi, namun suara tawa dan perkataannya seolah-olah masih mendengung di sisi telinganya. Benar-benar suatu kebetulan yang tak pernah kuduga, tak nyana kalau riwayat hidup serta pengalaman yang kami alami bisa banyak kemiripan. Bahkan kami dua orang anak piatu bisa bertemu bersama-sama. Sekalipun ia tak percaya akan takdir, namun mau tak mau harus mengakui juga kenyataan yang dihadapinya sekarang. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, A.H., benar. Mengapa dia bersikap begitu baik kepadaku? Mungkinkah perasaannya benar-benar seperti apa yang diucapkan si Yawitkek semalam? A.A.I., tapi, haruskah ku ingkari sumpah setiaku dengan N.C.Leng? Dengan cepat dia berpikir lebih jauh, harapanku untuk pulang dalam keadaan hidup sangat tipis, budi dan dendam akan berlalu seperti asap. N.C.Leng juga baik, Nona Leong juga baik, aku berhutang budi kepada mereka semua, jelas semua utangku tak akan bisa kubayar dalam kehidupanku sekarang, lebih baik cepat-cepat berangkat ke Jiktatbok saja. Sehari lebih cepat aku mati, berarti sehari lebih cepat aku bebas dari kemurungan. Tapi seandainya dia benar-benar bernasib baik tidak mati, ia tak berani berpikir lebih jauh. Kebetulan sekali, pada waktu itu ada seorang yang lain sedang merasakan hal yang sama, dia sedang memikirkan Leng Ping Ji. Orang itu pun sedang menempuh perjalanan cepat, sama-sama menuju ke Jiktatbok dan sama-sama hendak mencari Beng Goan Chow. Kisikiat menyampaikan kabar. Kalau N.Y.O. Yan berangkat ke Jiktatbok untuk membalas dendam, maka orang itu berangkat ke sana untuk menyampaikan kabar buruk tersebut. Orang ini bukan lain adalah Kisikiat. Kuda tunggangannya adalah kuda jempolan pemberian Kang Xianghun, hari ini dia sudah memasuki wilayah Cinhaya dan menyeberangi padang rumput di utara bukit Koseha yang berada di Sening. Jagat amat luas, matahari senja bersinar cerah, angin malam yang mulai berhembus membawa udara dingin. Namun perasaan hatinya panas dan mengbara. Ia teringat akan persahabatannya dengan Kang Xianghun, terutama sekali berita dari Kang Xianghun yang mengatakan pengharapan dari Kuanteng Tai Hiap Uti Keng, membuat perasaannya begitu gembira dan puas. Ternyata Uti Keng tidak menganggapnya sebagai musuh karena tindakannya yang sembrono, malah sebaliknya menaruh kesan baik kepadanya. Sedangkan Kang Xianghun sebelum berkenalan dengannya telah berusaha untuk mengalihkan berita tentang dirinya, berusaha membantah perbuatan salah yang telah dilakukannya, bahkan menarah kepercayaan yang mendalam, kesemuanya ini membuat dia sangat terharu. Mereka begitu percaya kepadaku aku tak boleh menyianyikan harapan mereka padaku. Ucapan ibu memang harus kuturuti, namun yawa Beng Goan Chow harus pula kuselamatkan. Bila kedua-duanya tak bisa dilaksanakan berbareng, terpaksa aku harus membangkang perintah ibu untuk kali ini saja. Sebenarnya Beng Goan Chow merupakan orang yang paling dibenci oleh keluarga Ki dan keluarga NIO, gara-gara persoalan adiknya dengan Beng Goan Chow dulu, ibunya paling tak dapat memaafkan perbuatan orang Shibeng tersebut. Tapi sekarang, tak segan-segan si kiat menempuh perjalanan, bahkan bisa jadi menyerempet. Bahaya untuk pergi menyelamatkan musuh besar keluarganya. Betul akibat pengaruh pandangan keluarganya semenjak kecil, dia masih belum bisa memahami Beng Goan Chow, namun paling tidak sekarang dia sudah lebih mengerti, ibunya membenci Beng Goan Chow hanya terbatas karena merasa rugi martabat dan nama baiknya akibatulah orang tersebut. Sedangkan usahanya menolong Beng Goan Chow sekarang juwatru merupakan masalah yang menyangkut kebahagiaan dan keuntungan segenap umat persilatan. Beng Goan Chow satu aliran dengan uti tai hiap, demikian ia berpikir, aku tak boleh membiarkan jiwanya terancam hanya disebabkan masalah perselisihan pribadi antara dia dengan keluarga kami, aku pun tak boleh membiarkan piyote tertipu oleh hengku sehingga makin terperosok ke jalan yang sesat. Ia telah memikirkan banyak masalah, tapi di antara sekian banyak orang dan masalah tersebut, yang paling menggetarkan perasaannya adalah Leng Pingji, orang yang tak ingin dijumpai tapi tak bisa untuk tak dijumpai tersebut beserta hubungan cintanya dengan Leng Pingji yang sukar dirabah ujungnya. Entah Nona Leng berada di Jiktatbok tidak kembali dia berpikir lagi. A-a-ai, ibu telah membuatnya sedih dan tersinggung, meski dia tak terpikir samprat menyalahkan aku, tetap aku menyesal dan malu terhadapnya. Moga-moga saja dia tidak berada di Jiktatbok. Terbayang kembali bagaimana Leng Pingji dibikin kabur oleh ibunya dengan perasaan marah, kisi kiat benar-benar merasa tak punya muka untuk menjumpainya. Ya, sekalipun tak pernah terjadi peristiwa tersebut, belum tentu ia akan menyukai diriku, tampaknya dia sudah mempunyai pilihan hati sendiri. Teringat kalau pilihan hati Leng Pingji ternyata adalah Piawtenya sendiri, kisi kiat hanya bisa tertawa getir di hati. Bicara sebenarnya, kecuali perbedaan usia mereka yang agak mencolok, tiada sesuatu yang jelek bila ia menjadi suami istri dengan Piawte. Moga-moga saja kali ini aku bisa sampai di tempat tujuan tepat pada waktunya dan menarik adik yang keluar dari jalan yang sesat, dengan demikian aku baru dapat membantu adik yang agar memperoleh kebahagiaan hidup yang kekal. Dia cukup mengetahui watak Leng Pingji, seandainya dia membiarkan N.I.O. Yan pergi membunuh Beng Goan Chow dan sengaja membiarkan N.I.O. Yan melakukan kesahahan, sudah pasti Leng Pingji tidak akan mau menjadi istri N.I.O. Yan. Terpikir sampai di situ cepat-cepat dia membuang jauh semua pikiran tersebut dan mempercepat perjalanannya. Ia tak tahu kalau waktu itu Leng Pingji juga sedang di dalam perjalanannya menuju ke Jiktatbok. Mereka bertiga menempuh perjalanan yang sama, sayangnya tak seorang pun yang saling bersua di tengah jalan. N.I.O. Yan telah tiba di Jiktatbok. Dengan Kera apa melaksanakan usahanya membunuh Beng Goan Chow, N.I.O. Yan sudah memikirkan banyak Kera, haruskah dia menantangnya untuk berdual secara terang-terangan? Ataukah membunuhnya secara diam-diam? Memohon untuk menghadap dengan menggunakan nama N.I.O. Yan? Ataukah untuk sementara waktu merahasiakan identitasnya terlebih dahulu?